kumpulan dari seniman dan masyarakat Sudan saling membantu, terutama yang mereka berada di Amerika Serikat yang merupakan diaspora atau orang-orang yang telah bermigrasi ke negara tersebut, dan bagaimana mereka berkumpul dan membuat sebuah pagelaran seni, di mana pagelaran ini dihadiri dan diikuti oleh seniman-seniman dari Sudan, baik para musisi ataupun penyair, dan juga rapper dalam menampilkan keahlian dan karya-karya mereka. Film ini sendiri menampilkan selain daripada pagelaran dan festival musik juga menampilkan bagaimana diaspora-diaspora tersebut bercerita mengenai apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan terkait dengan apa yang terjadi di Sudan. Bahasir sendiri diturunkan pada 11 April 2019, setelah adanya protes besar-besaran untuk melakukan revolusi di negara tersebut. Dari film ini bisa kita lihat bagaimana semangat dan keinginan orang-orang yang, orang-orang Sudan terutama yang berada di Amerika Serikat untuk untuk membantu masyarakat atau keluarganya yang berada di Sudan dalam menurunkan atau dalam menurunkan resim otoriter Omar al-Basir. Selain dari orang-orang diaspora-diaspora tersebut, ada beberapa orang sebenarnya yang merupakan orang-orang yang berada dalam pengasingan karena adanya perbedaan political views atau pandangan politik mereka dengan pemerintahan Omar al-Basir. Termasuk juga film ini menekankan kepada kita bagaimana peran dari sosial media, baik Twitter ataupun Facebook dalam menghubungkan antara orang-orang yang berada di Sudan dan orang-orang yang berada di Amerika Serikat. dan bagaimana mereka bisa melihat apa yang terjadi di negara tersebut dan apa yang mereka bisa lakukan dalam membantu revolusi di negara tersebut. Pagelaran seni mereka sendiri berjudul Sumbling is not Falling dan seperti yang kita saksikan, filmnya sangat emosional. Ada saling sharing dan curhat mengenai pendapat-pendapat dan pandangan mereka terkait dengan bagaimana mereka melihat identitas mereka sebagai orang Sudan yang berada jauh dari negara tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa tagline atau title atau judul dari film tersebut Revolution From Apart menjadi sebuah, menjadi tampak jelas karena bisa kita lihat bagaimana upaya mereka yang bukan hanya melakukan pagelaran seni atau pagelaran musik tetapi juga melakukan perjalanan ke beberapa state atau wilayah di Amerika Serikat dan bagaimana juga mereka tampil di area-area publik seperti park atau taman untuk saling menguatkan dan saling memberi dukungan terkait dengan keinginan mereka untuk tidak lagi dipimpin oleh resim otoriter. Ini merupakan salah satu film yang sangat terkait dengan HI. pemilihan film ini sendiri kami lakukan dengan kerjasama dengan IOM sebagai salah satu kajian HI bagaimana global migrasi sangat terkait dengan situasi politik di sebuah negara. Film ini juga menggambarkan bagaimana orang Sudan seperti yang tadi, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya melihat identitas mereka bukan hanya dalam konteks yang sempit sebagai orang Sudan yang lahir ataupun bisa berbahasa Sudan bisa berbahasa Arab tetapi juga konteks di mana mereka mungkin lahir atau mungkin besar di Amerika Serikat tetapi mereka punya personal attachment atau keterkaitan secara personal dengan Sudan sebagai negara ataupun bangsa di mana mereka mungkin lahir atau mungkin memiliki keterkaitan secara personal. Film ini sendiri lebih banyak juga di akhirnya menceritakan tentang bagaimana bahasa Sudan seharusnya menjadi bahasa nasional dan bagaimana mereka memandang bahwa upaya untuk melakukan islamisasi dan bagaimana bahasa Arab diwajibkan atau diharuskan di negara tersebut tidak sesuai dengan bagaimana Sudan menjadi sebuah negara multikultural. Saya kira demikian, film ini sangat menarik dan akan lebih menarik lagi jika kita berdiskusi dengan empat pembicara kita hari ini empat pembicara kita hari ini merupakan pembicara-pembicara nasional yang sudah ahli di bidangnya sebelum saya meminta setiap pembicara untuk berbicara selama 20 menit saya ingin memperkenalkan dulu seluruh pembicara kita hari ini dimulai dari pembicara pertama kita, our first speaker, Mr. Soh Hadin Program Coordinator of Eastern Region IOM Indonesia Welcome Mr. Soh Hadin I hope I pronounce your name clearly Yeah, it's very very clear Yeah, Sonha Our second speaker atau pembicara kedua kita adalah Ibu Afi Antiasis, SOS, MS dosen hubungan internasional dari Universitas Indonesia Selamat pagi Ibu Apa sudah ada di bergabung bersama kita? Hopefully sudah ada ya Selanjutnya Prof. Dr. Haji Musafir Pabari, MSI Lecturer of Sociology UIN Alauddin atau dosen jurusan sosiologi UIN Alauddin juga merupakan mantan rektor UIN Alauddin sebelum program dan selamat datang program Terima kasih untuk bergabung bersama kita hari ini ke the fourth speaker atau pembicara keempat Bapak Astinur Arifin Dipai, SIPMSI Lecturer of International Relations UIN Alauddin presen hubungan internasional UIN Alauddin Baik, setiap pembicara akan memiliki 20 menit waktu untuk berbicara dan nanti kita akan ada sesi tanya-jawab yang dilakukan oleh setelah semua panel berbicara ada pun mekanisme untuk sesi tanya-jawab kita akan membuka dua sesi pertanyaan jika peserta ingin bertanya dalam bahasa Indonesia bisa menuliskannya di chatbox atau jika ingin berbicara langsung bisa menekan tombol raise hand dan saya akan memanggil nama Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dan bisa menggunakan bahasa Inggris semisal ingin bertanya kepada Mr. Soka ini mohon pertanyaannya to the point tidak terlalu panjang sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini secara on time ada pun untuk penanya yang bertanya sebentar kita akan memberikan door price door price-nya berasal dari IOM Indonesia jadi ini kesempatan yang sangat menarik bertanya dan juga mendapatkan hadiah baik, sebelum saya meminta Mr. Sohadin untuk berbicara mungkin saya akan menjelaskan dulu background beliau Mr. Sohadin was born in Vietnam but grew up in Minnesota, USA jadi beliau lahir di Vietnam tetapi besar di Minnesota salah satu negara bagian US dia telah bekerja untuk wilayah Asia Tenggara selama 30 tahun sebelum berada di Makassar atau bekerja di Makassar dia bekerja untuk kegiatan IOM di Cigoma dan Kasulu, Tansanya setelah 2018 beliau menjadi pengurang koordinator dari IOM in Indonesia Western Region atau wilayah Indonesia Timur untuk wilayah khusus Makassar dan Kupang baik, saya tidak akan berpenjang lebar saya serahkan kepada Mr. Sohadin untuk berbicara kepada kita ayo, I'll fast offer to you, Mr. Sohadin I hope everybody can hear me fine Yes Okay Saya, it's an honor for me to appear here today with UIN It's actually our second time the first time was last year and my appreciation to BAPAC Prof. Rector together with all the professors that facilitate and of course the active attendance from all the students Yeah And I think it's really important that we have this conversation going and I hope that once it is done today that our discussions and conversation continue and it doesn't just end today just like Ibu Nur Aliza has mentioned right so that our discussions about migration challenges and how the local student population can also benefit from our experience and from the migration experience as a whole I think maybe somebody will interpret for me perhaps Meta can interpret so that we have a live conversation going on Let me try to see Or you can speak and then later on I can give a summary of what you had Oh Is that okay? Okay Nope No problem because I want the basically usually I stick to my conversation very short so that it's easy for my staff to interpret right so first let me see if Mia you're there Okay here we go Okay so just briefly our introduction right IOM has been working together with the government of Indonesia since 1979 when the large number of refugees from Indochina came to Indonesia and Malaysia and the Philippines so we since then our work has expanded beyond just refugees work to also working with the government in preventing trafficking of migrants and also ensuring that migrants Indonesian migrants working abroad have access to support system and also information when they need to return home and also of course the importance of reintegration into the village and into the the place where they had left usually in the different islands within Indonesia Okay jadi Bapak Son Hadim sudah bekerja sejak 1997 dalam kaitannya dengan refugee di Asia Tenggara terutama di Indochina termasuk di Indonesia beliau bekerja dalam menangani refugee Okay Yeah So I think Metta is already online right Okay Sorry I was on the bathroom before Sure Okay So Okay and then so just go into my presentation today is about bridging the theory of some of the theories international theories and conventions and agreements with the practice in the field you know So I will ask Juliman to put up my presentation Yeah Jadi kebetulan untuk presentasi saya kali ini itu akan menjembatani berkaitan dengan praktik dan juga teori yang ada di lapangan berkaitan dengan merespon tantangan-tantangan dari sisi konteks migrasi Okay So second page Juliman Next page Wait wait a minute but I think there is an issue okay give me Okay While waiting for Juliman basically the international organization for migration it was created in 1951 by member states in response to the overwhelming number humongous number of people displaced at the end of World War II Yes Jadi IOM ini berdiri pada tahun 1951 dalam merespon adanya banyak migrasi akibat dari dampak Perang Dunia Kedua di tahun 1951 dan dirikan oleh member states di tahun tersebut over Baba Okay So at the time you can already see that there's a question of you know they had written the UN refugee convention but what to do with all these people some of them are not from their homeland some of them want to return to their homeland and if everybody just go wherever they need to go or want to go that can create quite a chaotic situation and you can see even in the picture that is really tough and difficult to manage you know millions of people Yeah Jadi kalau kita melihat dari sebelumnya itu memang pada tahun tersebut dan merujuk pada UN Refugee memang pada dasarnya banyak sekali orang-orang ingin pergi ke suatu tempat dan tidak tahu harus kemana begitu dan itulah yang menjadi tantangan kita saat tahun tersebut Over Bapak Oke So from that humble beginning with in 1951 our headquarters remain in Geneva Switzerland and to now where we have 173 member countries and 393 field offices around the world Sampai saat ini kami telah memiliki 173 anggota negara dan juga tersebar tersebar dalam beberapa office di beberapa negara yang sejumlah 393 Over Bapak Next page Alright so we have all the member states here in dark blue and then basically cover all the continent of Africa you know Europe many countries in Asia and Southeast Asia Indonesia is a observer state and however we are working closely with the government of Indonesia especially in the handling care and handling of refugees in the country together of the and of course the Indonesian migrants who are working abroad okay maybe she drop out yeah okay so Juleman do you want to translate that jadi anggota can you hear me pak yep ya jadi selanjutnya anggota dari IOM dari yang 67 di tahun 1998 kemudian menjadi 173 di tahun 2019 um okay next page yang sebagai observer atau pengamat okay yeah hold on I think I think meta need to be unmuted right let's see okay all right next page so we have you know we use the term migrant and it's it's important to understand what is what does that term means so migrant is basically a any person who is moving has moved across an international border or within the state so if they have moved you know from from Indonesia to say Malaysia right or if they have moved from the island of Java to Sumatra right um away from his or her habitual place of residence regardless of the legal status or the movement is voluntary or involuntary and what the cause of the movements are or what the length of the stay is okay meta okay um next page okay uh so then we have the refugees you know within that big umbrella of um of migrant we also have a narrow definition of refugees and um that is basically there's a refugee convention that was written in 1951 and it cover the uh anybody who has a well-founded fear of being persecuted and unable to return to their country of origin so refugee is somebody who has to uh cross an international border and it has a well-founded fear and unable to return based on race religion nationality uh membership or particular social group or political opinion you want to interpret that baik migrasi ada beberapa macam ada migrasi yang karena memang mau pergi ke negara yang lain melewati perbatas internasional baik itu beberapa alasan itu bisa untuk mengenai ekonomi dan ada juga karena terpaksa terpaksa karena ada punya konflik peperangan persekusi nah maju kemudian ke refugee yang mungkin bisa dilihat di presentasi atau di slide bahwa refugee adalah mereka yang meninggalkan negara mereka bukan karena keinginan mereka tapi untuk menyelamatkan diri mereka melewati batas-batas wilayah itu karena beberapa masalah masalah politik masalah grup masalah agama dan sebagainya ok ya dan however the original 1951 refugee convention specifikan you know to a specific area which is basically Europe and specify events happened before 1951 and so in 1967 there's a protocol that would that remove that geographic limitation and also the temporal which is time 1951 so basically anything that happened outside Europe after 1951 and people are seeking asylums and unable to return and has well-founded fear they will also be then be considered refugee either by the state working together with UNISAR or UNISAR with the permission of the member state tahun 1951 refugee convention di tanggal 1 Januari dilaksanakan di Eropa kemudian di tahun 1967 protokol kemudian membuat protokol terhadap restriksi atau pembatasan terhadap geografi over about ok and so pragmatically right realistically to you the students and also the faculties probably know many migrants indonesians who went abroad to work or who went to different islands to work right whether it's regular or sometimes irregular yeah and also you are aware that within within makasa there are refugees who are coming from different nationalities who are here and is protected by the government of indonesia ok i think i will hand it over from here ok go ahead ok so terima kasih bang juliman dari penjelasan pak sonha diketahui bahwa banyak orang melakukan perpindahan baik sifatnya regular maupun irregular migrants dan untuk saat ini di makasar untuk pengumus sendiri mereka berada di makasar dan mereka berasal dari beratam kebangsaan dari seluruh dunia begitu over bapak ok next page next slide so sometimes it can be difficult to distinguish right between who is a refugee who is asylum seeker and who is an internal displaced person and who is a migrant right so again this is why we're here as a resource for university students and also for faculties to ask questions and to also talk basically refugees is somebody who has crossed an international border and unable to return and has already been assessed to have well founded fear and that assessment is usually done usually done between the government and UNCR or UNCR with the government for example in Africa places that I work in in Kenya and in Tanzania it's done joining between the government and UNCR to make that refugee status determination which has very strict questioning and also protocol that they have to follow yeah jadi mungkin banyak sekali yang masih bingung apa sih perbedaan antara pengungsi pencari swaka kemudian orang yang terpaksa berpindah atau internally displaced person nah saya akan cerita dari sisi refugee dulu jadi pengungsi itu merupakan orang-orang yang kemudian di assess dan biasanya lembaga yang membantu tersebut adalah UNCR dan pemerintah jadi mereka punya kriteria assessment apa saja untuk bisa menentukan apakah orang ini bisa menjadi pengungsi atau belum contohnya tadi Bapak menjelaskan waktu pengalaman beliau di Afrika negara itu sendiri memiliki lumayan banyak kriteria untuk menjadi pengungsi itu apa saja yang harus ditanyakan apa saja yang harus di assess sekarang bisa tersebut berapa Bapak ok and the refugee status is actually not granted to everybody yeah because some of the asylum seekers or some of the people that come to the country after the questions after the interview might not get it yeah and so that is an important point to keep in mind that not everybody get refugee status yeah jadi itulah mengapa tidak semua orang itu bisa mendapatkan status fungsi karena dengan beragam pertimbangan dan beragam assessment yang sudah ditetapkan yang saya ceritakan tadi over Bapak ok and asylum seeker is basically people who are fleeing their country and seeking protection from another country but their status has not been assessed and determined to be refugee status so they still remain as asylum seeker however in normative global recognitions that the right to seek asylums is basically a norm globally it's recognized by almost all the country and member states to say ok if you are facing unsafe situation if there's a need for you to seek asylum you can seek asylum ok she probably drop off now it's outside yeah yeah i can hear it's raining outside so it's probably why it's affecting your internet yes i think so bapak i'm very sorry for this internet connection issues but i'm trying to try to concise the isolation jadi tadi bapak menyampaikan tentang pencari suaka pencari perlindungan seperti itu itu kenapa dia belum sampai kepada mendapatkan satu refugee karena mereka masih berusaha untuk mencari satu negara over bapak oke next page oke and before i go actually within indonesia you know of many cases in which people are displaced for time but usually after that situation has normalized for example in Sulawesi in 2018 many people from Palu and Sigi and Donggala were displaced by the tsunami and earthquake right and so however once that area has been rebuilt then the people who are displaced return to it their status is clear because they're able to return over Bapak okay however you know just a fine point in other locations in when I was working for example in Tanzania people would be displaced by a flood so they left their home and they went across the border waiting for the situation to normalize and when that happens sometimes the government also changes and it's made them unable to return and then so they're originally displaced but then suddenly became refugees sorry asylum seeker and if they're assessed to have well-founded fear unable to return they become refugees so the situation is fluid baik saya ingin menyampaikan pengalaman saya dulu di Tanzania itu banyak pengurus karena bencana banjir sampai harus berpindah keperbatasan tertentu namun karena ada perubahan dari institusi negara tersebut justru orang-orang tersebut sulit untuk kembalikan negaranya dan itu membuat mereka akhirnya menjadi pencari suaka dan butuh menjadi refugee karena terkait dengan kondisi di negaranya sebelumnya jadi bisa dilihat bahwa proses migrasi ini sangat bermacam beragam konteks yang sangat berbeda-beda over bapak oke i probably have 5 minutes left right so i want to move quickly the next point is the different international instruments you saw and you had heard earlier that Bapak Waghup mentioned the global compact for safe orderly and regular migration it's a compact it's basically it's not a treaty which means it's asked the member states in which Indonesia is a strong supporter it's asked the member states to follow certain agreements mainly safe and decent working conditions facilitating of assisting migrants who are working abroad and the recognitions that they are regular and then there's irregular migrations and migrants and finding ways to help them if they get into troubles or they have troubles that need the assistance of member states berkaitan dengan instrument hukum yang sangat berpengaruh terhadap proses migrasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur tadi berkaitan dengan 2018 Global Compact for Safe Oldly and Regular Migration di mana Indonesia merupakan salah satu pendukung dari instrument hukum ini dan harapannya instrument ini pun bisa melindungi orang-orang Indonesia di luar baik yang sifatnya regular maupun irregular migrants agar bisa untuk mendapatkan perlindungan selama melakukan migrasi over Bapak oke next so what you see here's a map traditional route to Indonesia basically the silent seekers and some of them become refugees and basically you can see that came from mostly South Asia and Middle East and East Africa seeking asylums and also many becoming refugees in Indonesia yeah kalau dari rute migrasi yang saya tampilkan dalam peta ini terlihat orang-orang pencari swaka maupun pengungsi yang hadir di Indonesia kebanyakan dari Timur dan juga dari Afrika over Bapak and then the next point is you also know next page that within Indonesia there's many Indonesians who travel abroad some of them regularly and some of them irregularly without a lot of documentation without the proper channel and so some of the countries that Indonesians are working in as you know it's in the area of Malaysia Singapore Taiwan Hong Kong Japan South Korea Saudi Arabia Middle East UAE Oman Qatar Kuwait and Turkey so this is why when we think about say oh who are these refugees living here and why should we have a decent and humane way of interaction and treating basically it's because we also know many of our relatives or friends who are also working abroad and we want that kind of protection and fairness given to them when they are working abroad yeah yeah bahkan di Indonesia ini banyak orang-orang Indonesia yang juga pergi keluar untuk bekerja baik berproses secara teratur untuk kemigrasiannya maupun tidak teratur ada yang dengan dokumen ada yang dengan tidak dokumen ada yang menggunakan channel yang appropriate dan disini dalam dalam chart saya terlihat para pekerja Indonesia banyak pergi ke Malaysia Singapura Hongkong untuk bekerja nah bahkan di Indonesia sendiri banyak pengungsi yang telah hadir bersama kita dan saya ingin menyampaikan kenapa kita perlu untuk peduli dengan pengungsi sebenarnya alasannya karena banyak juga orang-orang kita orang-orang Indonesia yang juga bekerja di luar butuh mendapatkan keadilan agar lebih baik negara di luar Indonesia sama seperti refugee yang datang ke Indonesia over Bapak yeah next page and within Indonesia in 2016 there was a presidential decree on the care and handling of refugees and it stipulated different ministries that would do their work and also how to how international organizations like IOM or UNISAR could be could collaborate and assist yeah untuk aturan yang ada di Indonesia jadi pada tahun 2016 sudah ada perpres yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola urusan kepengungsian ini di Indonesia dan aturan ini telah tersirkulasi baik diantara banyak kementerian di Indonesia berkolaborasi dengan beragam organisasi internasional baik itu IOM maupun juga UNHC over Bapak oke and next page is that for refugees alone based on UNISAR global trend 2 years ago you'll see over 25 million refugees many of them actually not in Indonesia many being hosted by countries in the Middle East such as Turkey Lebanon Jordan Egypt and also many also being hosted in East Africa and then within Asia okay look like meta internet is off again right can you hear me baba or a little bit fading so Juleman you jump in or meta is back yeah no yeah okay so and and the the drivers for the migration sometimes you know it's conflict is one however growing demography is another growing number of people basically put pressure and people have to migrate increase disparity and the will to improve qualities growing population and also labor demand that that's become drivers for Indonesians to go abroad iya jadi pemicu dari orang-orang itu kenapa mau melakukan migrasi juga salah satu orang dan mungkin pengungsi kita kalau pengungsi salah satunya adalah akibat konflik atau orang kemudian juga ada dari sisi aspek demografi ada juga tuntutan pekerjaan untuk cari kesejahteraan karena memang populasi kita bertambah semakin banyak dan juga dari sisi kebencanaan dan hal-hal lainnya yang mendorong mereka untuk melakukan migrasi ok next page and challenges faced by migrants living abroad and also challenges faced by refugees usually include exclusion disconnection diskrimination and lack of protection and benefits and some of them if they're not looked after by the states also vulnerable to human rights violation and exploitation and so that's why we appreciative of the universities the grassroots NGOs and of course the government willingness to collaborate and work with us and work with UNSCR and other UN agencies to assist migrants and also to assist and the refugees there there tantangan tantangan yang dihadapi orang para pengungsi itu di suatu negara salah satunya adalah diskriminasi ketidak hubungan dengan negara asal exclusion dan bagi mereka yang tidak memiliki apa yang kekuatan di dalam negara ini memiliki pelayanan yang baik maka banyak sekali resiko-resiko pengungsihan terhadap hak asasi manusia yang mereka hadapi itulah mengapa IOM bekerjasama dengan lembaga PBB lainnya seperti UNHCR dan agensi lainnya membantu pemerintah mengelola proses pengungsi ini lebih baik lagi over dan kemudian lagi apos pragmatik examples so next page early in our IOM operation the next page you can see that we assist people moving using all sort of transportation mode of transportation right A small Volkswagen to also very difficult condition, you know, Indonesia is probably the first country I work in where the roads are well paved, right? And where travel is safe. In other places, you have to worry about bandits on the road. You have to be very difficult to work in those conditions. And you have to ensure that their transportation and their movement are orderly and safe. Next. Yes. Okay. Yes. Jadi dari foto ini, Bapak mau memberikan sebuah contoh-contoh bagaimana sih proses perpindahan itu terjadi, bahkan mode trans apa saja, dari nilai yang kapal sampai mobil kecil, dengan rute yang sangat tidak aman ya. Ada juga yang dari alam berlumpur dan sebagainya. Sehingga resiko-resiko inilah yang membuat challenge dari perpindahan dan migrasi ini jadi hal yang perlu kita bantu bersama-sama. Okay. And then the next one, when we also work with UNESAR and resettlement countries so that when refugees are ready to go on to third country and leave, then they also are assisted by way of land, by way of air, by way of having classes to prepare them for their new country. Next page, Jerman. Oh, there we go. Okay. Yep, go ahead, Mata. Okay. Ya. So, untuk perpindahan ke negara ketiga atau proses resettlement itu sendiri, memang kami juga membantu memfasilitasi proses tersebut sampai teman-teman pengungsi ini bisa sampai ke negara ketiga. Kurang lebih seperti itulah bentuk-bentuk pertindahan yang kami isi. Over, Bapak. Okay. Thank you. And the last page before I end is that we also work together with the host community to ensure that the community remain benefited from refugees, from hosting refugees, as well as the refugees have access to be able to contribute to the local community. And so you can see our knowledge sharing, our experience sharing, along with the active contribution and participation of the refugees. Ya. Kami juga menekankan bahwa pentingnya bekerja sama dan berkolaborasi dengan host community atau negara yang menerima pengungsi. salah satunya Indonesia sebagai negara singgah di mana kami sangat berharap pengungsi juga bisa berkontribusi baik untuk komunitas lokal. Begitu pula juga komunitas lokal bisa saling berinteraksi, berbagi hal yang positif dari sisi pengetahuan, pengalaman, beragam hal yang bisa dipelajari bersama selama mereka tinggal di negara ini. Over Bapak. Alright. That's it for me. I hope that I give you a broad overview. Apologies for going over time a little bit. And I'm happy to answer any questions later on. Ya. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa membantu memberikan pemahaman yang cukup luas berkaitan dengan konteks migrasi. Dan mohon maaf jika waktunya agak berlebih. Silahkan ada yang mau mengadikan pertanyaan. Baik. Mungkin kita untuk sesi tanya jawab akan dilakukan setelah seluruh panelis melakukan presentasi. Ibu Neta, Pak Mr. Tsun, is there a time? So I think they want to move the section for question after all of the lectures finish, Bapak? Yes. Yes. After lecture, we have to answer questions. Yeah. Perfect. Thank you. Thank you, Pak Mr. Sohadin. What an interesting presentation. Our second speaker, Ibu Afianti Asis, SOS MS, dosen hubungan internasional, Universitas Indonesia. Apakah sudah hadir, Ibu? Bergabung bersama kita? Sudah, Mbak. Saya sudah hadir. Can we hear you? Terlalu ini, suaranya agak kecil. Sudah hadir, Mbak. Oh ya, siap. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sebelum saya menyerahkan kepada Ibu Afianti, mungkin saya akan memberikan overview sedikit tentang Ibu Afianti Asis MS. Ibu Afianti Asis adalah dosen hubungan internasional Universitas Indonesia. Beliau menempatkan S1-nya atau programnya pada jurusan hubungan internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2004. Beliau juga mengambil Master of Science in Foreign Service pada Georgetown University di Washington DC pada 2008. Baik, kepada Ibu, saya persilahkan. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih, Ibu Faradiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Apakah bisa terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Ya, bisa. Ya, bisa. Masih agak ini, tapi bisa. Bisa ya, oke. Sebelumnya terima kasih atas undangannya hari ini, terutama untuk UIN Makassar dan juga IOM. Saya diminta kemarin oleh Mas Aspin gitu ya untuk ikut berkontribusi ke acara ini. Kebetulan Mas Aspin adalah alumnus dari Departemen HIUI juga, S2 ya. Sempat jadi asisten saya juga ya Mas Aspin ya waktu itu ya untuk kelas globalisasi. Saya mengapresiasi kegiatan hari ini. Ini bagus sekali ya sebagai bentuk edukasi yang lain melalui film gitu. Tapi kalau saya boleh saran mungkin pemilihan filmnya di tahun-tahun berikutnya mungkin bisa yang lebih tentang lokalitas Indonesia gitu ya. Supaya relatabilitinya lebih sampai gitu. Karena ini mungkin juga sedikit promosi juga karena kebetulan tiga tahun yang lalu saya sempat terlibat dalam sebuah produksi film dokumenter juga. Dimana kita mencoba untuk memperlihatkan bagaimana komunitas kami di kampus kemudian berinteraksi dengan pengungsi Oromo dari Ethiopia. Yang tinggal di sekitaran Tebet, Manggarai gitu ya. Jadi seperti juga halnya Makassar, Jakarta juga semakin banyak mendapatkan populasi pengungsi gitu ya. Jadi kita juga sebagai universitas kemudian merasa punya juga gitu ya. Ini adalah bagian dari bagaimana kita mempraktikan ethical responsibility kita sebagai perguruan tinggi gitu ya terhadap komunitas-komunitas marginal gitu. Jadi saya melihat hari ini juga UIN juga mulai menjalankan itu dan saya juga membaca gitu ya banyak bahan bahwa di Makassar pun juga isu pengungsi juga mulai semakin diperhatikan gitu ya. Terutama juga kita sekarang udah punya, tadi Pak Son udah bilang ya, kita sudah punya Perpres nomor 125 tahun 2016. Ya ini memang sebuah pencapaian yang baik gitu ya, karena Perpres tersebut setahu saya sudah mengadopsi definisi yang sama dengan konvensi pengungsi. Walaupun Indonesia belum tanda tangan, belum ratifikasi konvensinya gitu, cuman setidaknya kita sudah punya satu instrumen yang kemudian mengadopsi definisi yang sama. Namun saya harus kasih catatan juga, ini kan Perpres ya, dia bukan regulasi yang kemudian paling tinggi gitu ya. Sementara kita masih punya undang-undang keimigrasian gitu ya, yang kemudian kadang-kadang dia override juga terhadap Perpres tersebut gitu, kemungkinannya. Saya pernah menjadi saksi ahli di salah satu persidangan gitu ya, di mana seorang pengungsi, sepasang suami istri itu kemudian mengalami kriminalisasi, karena mereka nggak pegang dokumen, padahal mereka adalah orang-orang yang dilindungi di bawah aturan hukum internasional, dan mereka sudah mendaftar ke UNHCR gitu. Nah untuk topik hari ini saya diberi kesempatan untuk bicara tentang mengapa kita tidak, sebaiknya tidak melihat migrasi sebagai masalah gitu. Kenapa kita tidak, sebaiknya tidak mensituasikannya sebagai masalah. Nah, di Departemen kami sendiri, kami sudah merintis mata kuliah khusus migrasi, migrasi global, sejak tahun 2009 ya, kurang lebih 2009-2010. Kita pelan-pelan memulainya, Bapak-Ibu, pertama-tama dulu yang daftar kuliahnya cuma satu, dua orang, tahun berikutnya nambah jadi lima orang, tapi baru sekarang serang-serang semakin banyak mahasiswa dan mahasiswa yang kemudian tertarik dengan isu ini, dan alhamdulillah alumnus dan alumna kita sudah banyak juga yang bekerja di organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang ini ya, seperti IUM juga, UNHCR juga, dan lain sebagainya. Jadi, interest dan simpati kepada orang-orang yang melakukan migrasi sebenarnya menaik. Dan ini buat saya satu optimisme gitu ya, karena kita semakin punya pandangan yang tidak state-sentrik sekali gitu ya, terhadap orang-orang yang mungkin hidupnya di antara regulasi-regulasi negara gitu, karena mereka kan biasa ya, bisa dieksklusi oleh negara, bisa ditolak, bisa didiskriminasi, dan lain sebagainya. Nah, tapi pengalaman saya, sepanjang mengampu mata kuliah migrasi global ini, justru pertanyaan utama ini yang paling susah untuk dipahami oleh para peserta kuliah. Jadi, walaupun mata kuliah ini selalu menekankan dari awal gitu ya, oke, kita tidak mensituasikan migran sebagai masalah, tidak melihat mereka sebagai ancaman. Tapi pasti di tengah-tengah kuliah, di tengah-tengah semester, balik lagi tuh pandangan-pandangan, oh, pengungsi akan menjadi potensi konflik sosial di komunitas kita. Jadi, kembali lagi hal-hal seperti itu, sentimen-sentimen seperti itu muncul lagi. Jadi, memang narasinya masih harus terus diperkuat gitu ya, dan karena kalau di HI sendiri, permasalahannya dengan HI sebagai sebuah disiplin, paling tidak disiplin kita itu secara literaturnya, kalau kita lihat, dia 10 atau 20 tahun ketinggalan dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lain. Misalnya, sosiologi, antropologi, mereka jauh lebih fasih atau jauh lebih mampu untuk bicara tentang migrasi ketimbang HI. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena mungkin salah kita sendiri ya, maksudnya salah kita sendiri sebagai sebuah disiplin, karena ada jeda sepanjang perang dingin waktu itu ya, di mana HI itu kemudian sangat terobsesi, sangat terfokus pada isu-isu yang sifatnya, mereka bilang high politics, atau ya sangat, ya pasti yang security, yang kemudian jadi prioritas gitu. Jadi, dengan tanda kutip mungkin sengaja, dengan sadar betul, para pakar HI kemudian memberikan, merelegasikan isu migrasi, yang mereka anggap, tanda kutip ya, sebagai low politics, sebagai hal-hal yang sifatnya politik, nggak terlalu intens gitu, kepada disiplin-disiplin ilmu lain. Jadi, kita lihat kalau kita baca dari literatur aja gitu ya, langsung kelihatan bahwa teorisasi migrasi itu paling maju itu di sosiologi, antropologi, dan juga geografi. Kalau kita bisa, saya bisa bilang bahwa geografi itu sekarang teorisasinya sudah sangat maju, mereka sudah banyak mengulik tentang time theorization gitu, bagaimana kita berteorisasi, nggak cuma soal ruang gitu ya, seperti yang selama ini sering dibahas, tapi juga tentang waktu. Jadi, banyak catch up yang mungkin harus dilakukan oleh HI gitu ya. Nah, oke. Tadi mungkin saya coba share screen dulu ya. Oke. Bisa dilihat, Bapak-Ibu? Bisa, Ibu. Bisa ya? Bisa. Nah, kalau dalam TOR, saya nggak tahu ini tadi sudah dibahas atau belum ya, cuma kalau kita melihat dari populasi global, data-data terakhir menyatakan bahwa jumlah migran di seluruh dunia secara global itu sekitar 3,5 persen dari keseluruhan. Nah, kira-kira ini jumlah yang besar atau enggak? Mungkin sebagian orang akan mengatakan tidak gitu ya. Ini kan populasi keseluruhan ada 7 miliar ya. Jadi, kenapa kemudian jumlah yang 3,5 persen ini dipermasalahkan sekali gitu. Nah, kalau kita melihat 3,5 persen ini memang karena mereka banyak terkonsentrasi di negara-negara yang kita anggap sebagai global north. Jadi, negara-negara maju yang sudah terindustrialisasi. Jadi, kalau kita melihat migrasi juga, kebanyakan migrasi itu dibahas dari perspektif negara penerima atau negara tujuan. Di mana mereka harus membuka ruang untuk orang-orang yang datang ini dan mereka merupakan orang asing. Jadi, ini kemudian jadi sesuatu yang sifatnya sangat terpolitisasi kemudian. Kita melihat dalam tahun-tahun terakhir kan kurang apa buktinya bahwa ini terpolitisasi. Ketika kita melihat fenomena Brexit, kita melihat fenomena sempat naiknya Trump gitu ya. yang kemudian mereka sangat mengusung isu-isu tentang bagaimana migran mengambil alih sumber daya atau resources dari orang-orang yang dianggap sebagai penduduk asli atau penduduk citizen gitu ya. Penduduk citizen yang sudah lama berada di situ. Nah, tapi kita juga mesti lebih kritis lagi melihat angka ini. Karena angka ini kan hanya melihat migran yang keluar dari batas-batas negara. Sebenarnya arus migrasi yang paling deras itu tetap yang terjadi di dalam negara, di dalam batas-batas negara. Ini saya nggak bisa tekankan lebih dalam lagi karena tetap yang paling intens itu sebenarnya adalah urbanisasi. Jadi, pergerakan dari desa atau rural areas ke perkotaan gitu ya, ke wilayah-wilayah urban. Kalau saya nggak salah dengar, internal migration di dalam Cina sendiri itu sampai 200, mungkin sama jumlahnya ya. Jadi, kalau dihitung-hitung sebenarnya, kalau internal migration itu ditambah dengan international migration, sebenarnya dari seluruh orang di dunia ini, satu dari tujuh orang di seluruh dunia ini berpindah gitu. Baik di dalam negara maupun ke luar negara. Jadi, lebih banyak orang yang bermigrasi di dalam negerinya sendiri ketimbang ke luar negeri. Jadi, ini jadi pertanyaan kita juga gitu ya sebagai orang-orang HI gitu ya. Kenapa kemudian fakta bahwa kita melewati border itu menjadi satu hal yang sangat-sangat sentral gitu ya. Jadi, itu satu perenungan buat kita semua. Ini datanya bisa dilihat dengan mudah di UN Desa ya. Mereka sediakan dari tahun ke tahun tiap tahun ada. Nah, kemudian kita melihat ya, bagaimana dalam perembahasaan sehari-hari, sebenarnya kita banyak menormalisasi kata-kata yang buruk, istilah-istilah yang sifatnya peyoratif atau perendahkan gitu ya, menghinakan kepada orang yang berpindah. Kalau yang paling sering, yang paling adjektif, kata sifat yang paling sering didekatkan pada migran itu adalah tentunya ilegal gitu ya. Kita selalu berusaha untuk mencegah atau mengajari mahasiswa kita untuk, kamu nggak boleh ngomong ilegal lagi, tidak ada orang, tidak ada manusia di dunia ini yang ilegal gitu ya. Tapi tetap kata-kata ini terus keluar dari waktu ke waktu ya. Kita juga melihat ekspresi, kalau di berita-berita gitu ya, atau di laporan-laporan pemerintah, mereka suka bilang bahwa, iya nih, ada pekerja migran kita yang bermasalah. Jadi, lokus dari masalahnya itu dilekatkan kepada individu atau mungkin kalau dari kacamata feminis gitu ya, dilekatkan lagi ke tubuh dari si orang yang melakukan migrasi tersebut. Jadi, macam-macam. Saya dulu kerja di Malaysia itu, di sana mereka dibahasakan sebagai pendatang haram, imigran gelap, atau kalau di Australia itu kita sering banget mendengar kata bogus refugees, ada pengungsi-pengungsi yang katanya palsu gitu ya. Mereka sebenarnya nggak lari dari konflik, tapi mencoba untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dari negara tujuannya gitu. Jadi, macam-macam. Semua hal kemudian yang negatif dilekatkan pada migran gitu, baik pekerja migran maupun pengungsi. Nah, di sini sebenarnya kita harus sebagai pembelajar HI ya, sebagai orang-orang yang kemudian melakukan kajian terhadap HI. Kita mesti stop dulu dan menyadari sebenarnya kita itu punya bias-bias dalam memandang sebuah fenomena. Pertama, ada yang disebut dengan sedentary bias. Sedentary bias itu maksudnya apa? Sedentary bias itu artinya bahwa ada bias pandangan di mana kita biasa melihat yang normal itu adalah hidup bermukim. Hidup bermukim. Di mana yang jadi nggak normal itu adalah orang yang pindah-pindah. Nah, sebenarnya ada legasi dari kolonialisme juga di sini, karena kalau kita melihat sejarahnya Indonesia, saya selalu katakan sama mahasiswi-mahasiswa saya, loh, lihat dong, sebenarnya sejarah migrasi kita itu lebih panjang daripada sejarah negaranya. Jadi, orang sudah bermigrasi dari Sumatera ke Malaysia, ke mana-mana, itu jauh sebelum negaranya berdiri. Jadi, satu, ini sedentary bias yang kemudian mengkotak-kotakan kita. Seolah-olah orang Indonesia harus tinggal di sini, kalau kita lihat peta, orang Malaysia harus tinggal di bagian yang ini, dan lain sebagainya. Jadi, kita biasa melihat kartografi secara moral seperti itu. Nah, kemudian sedentary bias ini, kalau dalam ilmu, keilmuan kita ya, kemudian diperparah lagi dengan satu hal yang kita sebut sebagai metodological nationalism. Metodological nationalism itu apa? Metodological nationalism itu kita biasa menjadikan, memperlakukan nation atau nation state gitu ya, sebagai unit atau poin analisis yang kemudian natural. Kita anggap itu sebagai sesuatu yang alamiah gitu. Jadi, yang kita lakukan sebenarnya adalah mengadopsi perspektif negara atau perspektif pemerintah. Makanya kita dengan mudah mengatakan bahwa, oh, si ini melakukan migrasi secara ilegal. Dia TKI yang bermasalah, dan lain sebagainya. Jadi, kita langsung menerapkan judgment-judgment yang sifatnya moralistik. Nah, sayangnya baik di HI, udah kayak gini, karena unit dominan kita kan, unit analisis dominan kita kan memang nation state. Di studi migrasi pun juga seperti itu. Kita biasa melihat secara binar gitu, atau sekarang mungkin secara ada tiga ya, kita melihat negara pengirim, negara transit, dan negara penerima. Nah, biasanya seperti itu. Biasa yang ketiga, kalau untuk keilmuan HI, nah ini kita kalau di UI ada tiga klaster ya, keamanan, ekopolin, dan kemudian kita mengembangkan kajian transnasional. Tapi dibandingkan dengan dua klaster yang sebelumnya, kajian transnasional ini mungkin relatif lebih, belum terlalu ajak gitu ya, bangunan fondasi analisisnya gitu. Tapi yang paling dominan sebenarnya kan keamanan gitu ya. Jadi, kemudian ada nexus juga kita melihat antara migrasi dan keamanan, di mana kalau ini misalnya nggak dilakukan secara kritis dengan hati-hati, maka kita kemungkinannya akan masuk ke dalam framing, framing di mana migran itu dibingkai sebagai ancaman gitu. Jadi, lokus dari keamanan itu bukan individu. Kalau di HI kan masih yang dominan seperti itu ya, walaupun kita sudah mencoba memperkenalkan konsep-konsep seperti human security. Tapi pada dasarnya ini masih sangat sulit untuk diterima sebagai sebuah norma gitu ya. Orang pasti akan selalu mementingkan dulu kedaulatan negara gitu. Kebanyakan seperti itu termasuk di Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang kemudian mau memahami lebih lanjut, bagaimana kemudian kita tidak mensituasikan migrasi itu sebagai sebuah masalah ya, saya akan selalu merekomendasikan bahan ini gitu ya. Jadi, ada bahan dari Stephen Kassels, ini sudah agak lama, cuman menurut saya masih terus relevan, di mana dia bilang, ya kita melihat sebenarnya dalam diskursus yang kemudian dominan, itu migrasi selalu dilihat sebagai problem yang harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat. Dalam versi yang parahnya, dalam versi yang paling represifnya adalah peningkatan keamanan perbatasan. Sementara mungkin orang-orang yang lebih liberal akan mengatakan bahwa yang harus diperbaiki itu adalah yang harus disikapi adalah root cause atau akar permasalahan dari migrasi sendiri. Misalnya keamanan atau kekerasan gitu ya. Tapi, bagaimanapun migrasi itu kemudian dilihat sebagai sesuatu yang harmful gitu ya, sebagai sesuatu yang sifatnya disfungsional, sebagai sebuah fenomena gitu ya. Nah, yang coba ditekankan di sini adalah problemnya sendiri bukan migrasinya sendiri. Problemnya bukan migrasinya per se gitu, dalam artian, coba kalau misalnya masalahnya memang kemiskinan. Kalau kita menyikapi kemiskinan itu memberikan solusi kepadanya, apakah migrasi akan terus berlangsung? Iya, kemungkinannya migrasi akan terus berlangsung tapi dalam pengejauhan tahan atau bentuk-bentuk yang berbeda. Karena kita melihat juga kan, dari negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang sudah terindustrialisasi, migrasi terus berjalan juga. Jadi, masalahnya bukan migrasinya, tapi yang coba kita tekankan adalah kesenjangan-kesenjangan yang kemudian mewarnai dan kemudian ikut membentuk migrasi itu sendiri. Jadi, itu yang mau ditekankan. Nah, bagaimana kita kemudian mencoba untuk melihat migrasi sebagai bukan masalah gitu ya. Kalau saya tertarik untuk mencoba meletakkannya kembali gitu ya, dalam sebuah konteks kontemporer yang ada saat ini. Kalau kita lihat secara global, apa sih transformasi sosial yang kemudian sedang berlangsung dan mempengaruhi kita semua tanpa terkecuali. Satu-satunya yang bisa kita tawarkan gitu ya, di sini kemudian adalah fenomena globalisasi. Kita semua mengalami globalisasi gitu ya, dengan semua pengalaman yang tentunya berbeda-beda berdasarkan status kita di dalam dunia internasional ini gitu. Tapi nggak cukup untuk mengatakan bahwa, oke, latar belakang dari semua ini adalah migrasi. Eh, sorry, latar belakang dari semua ini adalah globalisasi. Globalisasi seperti apa sih yang sedang berlangsung saat ini? Ya, sebagian ahli kan melihat secara, kalau dari kacamata yang lebih kritis, kita melihat bahwa ada satu ideologi dominan yang kemudian saat ini memandu globalisasi, yaitu neoliberalisme gitu, di mana kita sedang bergerak menuju satu pasar tunggal, di mana semua negara kemudian terintegrasi ke sana. Dan logikanya adalah logika akumulasi, di mana sebenarnya negara semakin memainkan peran untuk memfasilitasi pasar tersebut gitu. Jadi, semua regulasi itu kemudian dimudahkan untuk proyek-proyek yang sifatnya menguntungkan kapital gitu. Nah, di sini menurut saya kita penting untuk kembali, membawa kembali analisis kritik gitu ya, analisis yang sifatnya kritikal, ke dalam suri-suri pembangunan dan juga HI gitu ya, secara keseluruhan. Saya bilang kenapa ini kritikal analisis, ini beda ya dengan sekedar melontarkan kritik. Yang saya maksud adalah dengan perspektif-perspektif kiri, atau perspektif-perspektif kritis, yang kemudian mungkin banyak insight dari post-positivism. Karena mereka akan memungkinkan juga kita melihat untuk melihat struktur-struktur yang lebih makro gitu ya, yang lebih besar, di mana kita bisa melihat kesenjangan tersebut gitu ya. Jadi, kalau kita melihat struktur-struktur yang makro seperti ini, kemungkinannya kita akan bisa untuk withhold judgment gitu ya, nggak gampang memberikan prasangka gitu ya, atau langsung memberikan penghakiman gitu ya. Dan juga kita bisa lebih adil gitu ya, melihat moral ekonomi yang sedang berlangsung gitu. Jadi, harapan saya sih, ini salah satu cara ya, mungkin caranya untuk melihat migrasi sebagai bukan masalah, bisa bermacam-macam gitu ya, tapi kalau saya menawarkan framework ini sebagai satu kemungkinan untuk kita melihat migrasi sebagai bukan lokus dari masalahnya, seperti itu. Nah, kalau tadi kan lebih banyak dibahas dari sudut pandang refugees ya, ini penting karena untuk mengedepankan perspektif bahwa kita juga sebagai negara penerima itu kan belum teruji gitu ya, apakah kita generous, apakah kita baik atau kind gitu terhadap orang-orang yang asing gitu ya, apakah kita bisa memberikan solidaritas kosmopolitan kepada mereka dan lain sebagainya, itu masih jadi pertanyaan. Tapi, kebelakangan ini saya lebih sering bekerja dengan pekerja migran ketimbang pengungsi, jadi saya mungkin akan lebih mengangkat isu pekerja migrannya sendiri ketimbang pengungsinya ya, supaya mungkin juga lebih seimbang, lebih balance ya. Kalau dari kacamata Indonesia, sebagai kita, ini masih terjebak dalam methodological nationalism ya, cuman nggak apa-apa, dari kacamata negara kita sebagai negara pengirim gitu ya, satu masalah yang sering berulang dan kemudian menjadi sumber rasa malu kita di mata internasional dan lain sebagainya adalah problem migrasi secara irreguler. Atau kalau menurut pemerintah ini mereka bahasanya adalah sekarang migrasi non-prosedural ya. Nah, gimana kita melihat dari kacamata makronya dan kacamata globalisasinya gitu ya, Nah, seperti Filipina, Indonesia itu dari awal ketika memutuskan untuk mulai mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri, itu dia sudah banyak melibatkan aktor swasta. Sekarang mereka dikenal sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI, mungkin sebelumnya kita kenal dengan istilah PJTKI ya, sekarang mereka dikenal sebagai P3MI. Jadi, praktik dominan ini tuh dari awal itu sudah membuat sebuah skema di mana migrasi itu menjadi sangat mahal gitu ya. Karena, kenapa? Karena kita lihat dalam praktik yang dominannya sebenarnya intermediasinya itu banyak sekali. kemudian pihak-pihak swasta ini kemudian juga mengambil keuntungan yang terlalu banyak dari proses mereka memigrasikan orang lain gitu ya. Nah, kemudian caranya gimana? Sebenarnya dalam praktiknya adalah pekerja migran kita itu banyak yang membiayai migrasi mereka sendiri melalui utang gitu ya. Jadi, kalau kita bermigrasi dengan channel yang resmi seperti ini, yang melalui aktor swasta yang sudah diberikan otoritas oleh pemerintah gitu ya, yang terjadi adalah migrasi secara resmi itu sebenarnya sangat mahal ya, birokratis ya. Dan industri migrasinya sendiri sebenarnya kita melihat dia sangat eksploitatif naturnya gitu ya. Nah, ini kemudian yang perlawanannya kemudian kita melihat banyak gitu dari literatur, kita melihat bahan-bahan yang sekarang mulai melihat keputusan untuk bermigrasi secara irreguler tersebut sebagai sebuah strategi cost and benefit yang rasional ya. Sebagai sebuah produk, sorry, sebuah produk gimana hindari proses penyiriman yang kompleks dan birokratis, atau juga kemudian kita melihatnya sebagai sebuah aksi perlawanan gitu ya. Dimana ini kemudian meng-highlight juga agensi atau political agency dari si migrania tersebut. Nah, ini konteks yang berlaku, Saya milih waktunya, Ibu. Jadi, saat ini kita masih dealing gitu ya dengan bagaimana kemudian kita memperbaiki sistem seperti ini supaya bisa kemudian orang bermigrasi benar-benar secara safe and fair gitu. Jadi, mungkin saya akhirin di sini dulu itu sebagai sebuah ilustrasi aja ya, bagaimana kemudian orang-orang yang sebenarnya menghindari sistem migrasi yang eksploitatif dan mahal itu kemudian malah kemudiannya dicap sebagai ilegal dan lain sebagainya gitu. Jadi, saya cukupkan dulu di situ. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Afianti, MS. Baik, untuk pemateri kita selanjutnya, pemateri ketiga, Bapak Profesor Dr. Haji Musafir Pabari MSI. Bapak Profesor Dr. Haji Musafir Pabari adalah merupakan mantan rektor UIN Alauddin. Beliau memimpin UIN pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk menyefisienkan waktu, saya serahkan kepada Profesor Musafir untuk berbicara. Silahkan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin... Pertama-tama, saya ingin menyebabkan kesempatan dan gratis terutamanya kepada Komitea Seminar yang telah menyebabkan mengenai makalah mengenai negara. Saya tidak menyebabkan mengenai negara karena saya tahu bahwa kebanyakan negara 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 Indonesia jadi sudah sekalian sebenarnya, saya mempunyai masalah di tahun saya dan saya mempunyai menyebabkan menyebabkan dokter saya pada 11.00 mungkin setelah ini saya harus berhenti di mesyuarat ini. Jadi para partisipan sekalian saya mohon maaf ya karena saya tadi pagi ini terganggu telinga saya ini jadi saya sudah kontak dengan dokter saya dan sebenarnya saya sudah janjian tadi jam 11 tapi saya lihat di situasinya tidak memungkinkan jadi saya tunda lagi sampai jam 11 jadi mungkin saya tidak akan selesai sampai akhir diskusi ini. Baiklah jadi saya diberi apa namanya ini judul ya imigrasi dalam studi sosiologi membangun koherifitas antara para migran dan masyarakat lokal saya ingin jelaskan dulu ya bahwa saya sebenarnya bukan guru besar dibilang sosiologi apalagi HI hubungan internasional saya adalah guru besar di bidang sosiologi agama minta maaf ini karena terganggu sekarang jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak pas ya karena memang basic kehidupan saya bukan dari HI itu pun juga spesialisasi di bidang sosiologi agama baiklah saya diamanakan untuk bicara tentang koherifitas antara para imigran dan masyarakat lokal jadi kalau kita berbicara tentang masalah migrasi ini adalah merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan dengan latar belakang permasalahan penduduk jadi terjadinya migrasi itu sebenarnya dilatari oleh permasalahan penduduk terutama dalam bidang ekonomi bidang sosial bidang keamanan dan bidang kebudayaan kita banyak kita banyak sekali tadi kita melihat video film tentang bagaimana perang yang terjadi di Sudan dan kemudian kita melihat bagaimana diaspora Sudan itu cukup membantu masyarakat yang yang sementara dalam konflik itu sangat luar biasa itu menunjukkan bahwa walaupun mereka itu diaspora tetapi nampaknya bahwa nasionalismenya itu masih tetap cukup tinggi jadi apa namanya nih mereka migran di suatu negara tertentu tetapi apa namanya nasionalismenya tetap tinggi nah disinilah berangkali sehingga muncul apa namanya konflik antara masyarakat lokal dengan migran itu nah ini hanya secara teoritis saja bahwa faktor pendorong imigran ini itu memang banyak sekali motifnya tadi sudah jelaskan bahwa itu karena motif politik motif politik ini terjadinya masalah keamanan akibat daripada perang yang berlangsung di negara tersebut tetapi mungkin juga karena motif ekonomi nah ini tadi sudah tadi juga dijelaskan itu bagaimana motif-motif ekonomi itu menyebabkan terjadinya imigran aduh sesekalian memang kalau kita melihat bagaimana akibat daripada perang itu yang lalu kemudian melahirkan lalu kemudian mendorong para imigran-imigran itu ini tentu saja apa namanya ini tentang persoalan-persoalan ekonomi jadi bukan hanya persoalan politik ansih tetapi juga itu berkaitan dengan persoalan ekonomi sebenarnya karena saya dari basic keilmuan saya dari sosiologi agama tentu yang sangat biasa menjadi persoalan di sini tentang masalah agama yang dianutnya kalau misalnya muslim yang imigran yang tentu yang menjadi persoalan adalah bagaimana migran-migran muslim ini mengamalkan ajaran agamanya demikian juga pada agama-agama yang lain juga seperti itu jadi kemudian ini apa namanya ini faktor penarik imigrasi itu juga itu karena tadi faktor-faktor ekonomi terutama walaupun sebenarnya bukan efek daripada terjadinya peperangan itu tetapi karena memang mungkin di daerah asalnya di negara asalnya memang persoalan-persoalan ekonomi juga sangat menghempit mereka sehingga apa namanya itu mendorong juga untuk melakukan perjalanan atau melakukan imigrasi ke negara-negara lain jadi karena mereka tertarik karena mereka apa namanya banyaknya lapangan kerja dimana lahan usaha mereka disana sudah cukup terbuka kemudian yang paling penting sekali bahwa negara tujuan mereka itu ternyata jaminan sosialnya itu berupa keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat diperhatikan sehingga para imigran-imigran khususnya misalnya dari negara asalnya itu memang mendambakan hal seperti itu jadi adanya jaminan sosial berupa keselamatan kerja dan kesehatan kerja sehingga itu juga mendorong mereka mereka berimigrasi bermigrasi jadi seluruh sekalian sekarang saya diberikan judul tentang bagaimana kohesivitas sosial para migran ini kita ketahui bahwa secara definitif bahwa kohesivitas sosial itu adalah kesepakatan para anggota terhadap sesarang kelompok serta saling menerima antara anggota kelompok semakin parah semakin para anggota kelompok saling tertarik dan semakin sepakat mereka terhadap sesarang kelompoknya maka kohesivitas masyarakat itu semakin kuat itu teori kohesivitasnya seperti itu jadi saudara sekalian berbicara tentang masalah kohesivitas saya ini tentu ada beberapa apa namanya ini hal yang kita pertimbangkan itu seperti misalnya adanya kekuatan sosial jadi dalam masyarakat itu ada semacam kekuatan sosial dimana kekuatan sosial ini keinginan dalam setiap individu untuk tetap berada dalam kelompoknya atau desakan atau dorongan dari setiap individu terhadap kelompoknya itu tetap berada di tempat itu jadi itu yang menyebabkan terjadi kohesivitas dalam satu jadi kalau misalnya ketaruhlah misalnya mikran dari Indonesia misalnya ke tempat lain misalnya ke negara-negara tujuan misalnya di Malaysia kenapa mereka betah tinggal di Malaysia misalnya atau di negara-negara lain itu karena memang disitu terdapat muncul semacam kekuatan sosial dalam diri individu para apa namanya itu migran itu nah kemudian yang kedua terdapat perasaan saling memiliki terhadap kelompok yang lain ada perasaan moral yang terhubung dari keanggotaan para para migran itu nah kemudian ada juga karena daya tarik mereka semangat bekerja yang dimiliki oleh oleh kelompok akan berdampak positif terhadap perkembangan dan keberlangsungan kelompok tersebut sehingga untuk mencapai tujuan mereka jadi mereka memang kohesitas sosial para migran ini ter apa namanya terbentuk itu karena faktor faktor utama itu karena memang keinginan dari masyarakat apa migran itu sendiri ditambah lagi dengan apa namanya individu memiliki keinginan yang lebih besar untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu jadi ke migran-migran ini mereka memang apa bekerjasama dalam kelompok itu untuk mencapai ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai nah dengan demikian apa namanya kegiatan kelompok yang ikut berfaktifasi dalam acara yang diselenggarakan secara bersama bagaimanapun juga komunikasi merupakan suatu hal yang penting untuk menyatukan bagian menurut kohesitas mereka yang tinggi sehingga fokusnya pada komunitas impersonal nah kemudian ini juga yang perlu dipahami bahwa kenapa kohesitas masyarakat migran ini begitu kuat itu karena mereka merasa berada di suatu daerah di suatu negara di suatu tempat mereka mendapat semacam ada persen ancaman dari luar ancaman ini tekanan yang dapat menahan ancaman dari luar itu adalah dengan melakukan untuk memperkuat kohesitasnya itu tentu saja ancaman itu mungkin saja dari pemerintah setempat atau mungkin juga pendukung lokal yang tidak bisa menerima mereka lalu kemudian memperkuat kohesitas mereka untuk menghadapi ancaman-ancaman dari luar itu oleh karena itu kohesitas juga dipengaruhi oleh apakah organisasi tersebut memiliki prospek yang baik atau tidak sebuah harapan menjadi faktor penting saat mengerjakan kepentingan kelompok kemudian yang terakhir itu adalah tentang pencitraannya dimana saat anggota merasa bahwa kelompoknya mampu meningkatkan citra serta harga diri mereka maka kohesitas akan meningkat di masyarakat itu tentu saya tidak akan perpanjang ini maaf ini karena saya sangat terganggu sekali telinga saya ini tadi sudah jelaskannya bagaimana tentang data-data tentang tren migrasi dunia beberapa negara penerima migran itu terbanyak itu adalah di Amerika Serikat kemudian di susul Saudi Perancis Jerman Rusia Emirat Arab Inggris Perancis Kanada Australia Spanyol itu migran penerima migran terbanyak tentu kalau saya lihat itu ada sekitar 30-an itu yang 30 negara tapi ini 10 besar ini ini adalah negara penerima migran terbanyak terbanyak juga malah justru di Amerika kemudian juga terbanyak tapi yang menarik nanti di Uni Emirat Arab itu di Uni Emirat Arab lebih banyak migrannya daripada penduduk lokalnya itu juga menarik juga terutama India kemudian disusul oleh Meksiko kemudian Rusia China Bangladesh Syria karena persoalan-persoalan politik perang Pakistan Ukraina Filipina Inggris dan Indonesia walaupun Indonesia itu berkini sangat sedikit sekali selesai sekali menarik saya menutup presentasi ini adalah presentasi migran dari total penduduk di jumlah negara ini sebenarnya 17 ini yang saya katakan tadi bahwa migran yang terbanyak itu di Uni Emirat Arab 88,4% ini berarti hanya 12,6% penduduk lokalnya itu selebihnya itu adalah migran selebihnya itu adalah imigran jadi ini juga menarik ini kita ketahui bahwa di negara Uni Emirat Arab itu termasuk di Dubai yang kita kenalnya itu negara yang sangat kaya raya dan mereka lebih banyak penduduk asing atau imigran itu daripada penduduk kemudian susul dengan Singapura Arab Saudi Swiss Australia Kanada Austria Amerika Serikat Jerman Inggris Bandung dan Belanda itulah apa namanya ini beberapa saya kira data-data semacam ini sebenarnya sudah agak mudah kita akses di lewat internet jadi ini saya juga hanya mengutipnya ada pun kalau ada perubahan perubahan data tentu saja saya tidak bisa menakses data yang terakhir tapi mudah-mudahan saja data yang update saya pikir itu cukup dan terima kasih banyak untuk penonton terima kasih terima kasih banyak atas waktunya terima kasih presentasi dari musafir terkait dengan medikasi dari sosiologi baik untuk pembicara terakhir kita ada Bapak Aspin Riffai MSI beliau adalah dosen salah satu dosen HI UIN Allah di Makassar beliau menamatkan S1-nya pada program HI di UMY tahun 2011 sampai tahun 2015 kemudian mengambil Master of Science di Universitas Indonesia untuk jurusan yang sama pada tahun 2006 sampai 2018 kepada Duta Aspin Riffin Riffai saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh moderator bagaimana kedengeran tidak suaraku oke jelas terima kasih sebelumnya kepada moderator dan teman-teman yang lain memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memaparkan terkait tentang topik yang yang hendak saya bahas yakni lebih kepada nexus antara migrasi global dan pembangunan internasional itu sendiri seperti yang diucapkan oleh Mr. Son Mbak Afi dan Prof. Musafir bisa dikatakan bahwa fenomena migrasi global atau fenomena migrasi merupakan sesuatu yang alamiah dalam kondisi manusia itu sendiri dalam catatan yang paling sederhana menempatkan migrasi adalah peristiwa ataupun sejarah yang sudah terjadi sejak-sejak Lompok hanya saja itu menjadi problem ketika misalkan negara modern itu dihadirkan dalam muka bumi ini jadi the unhappy history dalam peradaban manusia sebenarnya lebih kepada kehadiran negara sendiri karena negara yang menteritorialisasi proses-proses pergerakan manusia itu sendiri namun itu terjadi perubahan yang cukup signifikan ketika kita melihat satu perubahan yang mendasar ketika di tahun Pasca Perang Dingin Pasca Perang Dunia II memasuki Perang Dingin tanda-tanda gejala transnasionalisme itu berkembang di tahun 1970-an dimana arus modal arus barang arus perdagangan dan seterusnya yang mengakibatkan fenomena migrasi itu semakin mengalami signifikansi di tengah adanya arus-arus lainnya yang mengikuti tetapi dalam beberapa catatan kita menemukan bahwa kerap kali juga yang seperti diucapkan oleh Mbak Afi istilah-istilah migrasi kerap dipreorasikan dalam istilah yang lebih bermakna negatif yang kita temukan di tengah masyarakat bahwa imigran gelap ilegal dan sebagainya seolah-olah mereka adalah alien seolah-olah mereka adalah musuh kita seolah-olah bukan bagian dari kita problemnya adalah kita selalu menempatkan pendekatan yang state-centric bukan lebih kepada pendekatan yang kritikal seperti emansipasi misalkan bahwa dia adalah bagian dari kita pendekatan-pendekatan itu kurang mendapatkan sorotan karena pada dasarnya kita selalu berbicara tentang aspek-aspek atau kebijakan-kebijakan yang terlalu makro yang sebenarnya lebih menyentuh kepada kebijakan-kebijakan negara yang seolah-olah berbicara tentang migrasi pada gilirannya ditempatkan kepada bentuk komoditas hingga pada persoalan keamanan itu sendiri ketika kita melihat dalam sisi ekonomi politik maupun sisi keamanan nah globalisasi ditandai dengan arus modal tadi arus perdagangan arus jasa dan seterusnya yang pada gilirannya menciptakan satu pola yang tersendiri dimana ada perpindahan penduduk atau population movement nah population movement ini adalah sesuatu yang bukan baru bagi kita sendiri itu sudah lazim terjadi di sebelum atau bahkan di nenek-nenek moyang kita nah sebagian besar pergerakan tersebut berasal dari migrasi PBB mendefinisikan sendiri bahwa migran internasional merupakan setiap orang yang tinggal sementara ataupun juga secara permanen di bukan negara kelahirannya tetapi memperoleh ikatan sosial yang signifikan di negara tersebut nah tetapi persoalan ikatan sosial ini bukan sesuatu yang mudah untuk digapai seperti yang dicampaikan oleh Prohmusafir ikatan sosial itu tercipta oleh mutual trust atau saling membangun kepercayaan satu sama lain persoalannya sekarang ada kebangkitan identitas atau isu identitas yang mengalami eskalasi bukan hanya berlangsung di negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju nah simptom semacam ini ini bukan ya simptom semacam ini yang memposisikan kembali lagi bahwa migrasi seolah-olah menjadi ancaman padahal kalau kita melihat data secara besar sebenarnya migrasi dan pembangun ataupun pertumbuhan ekonomi memang ada kaitan yang secara langsung tetapi pertumbuhan ekonomi di negara-negara barat yang diklaim bahwa adanya arus imigran yang menguasai sektor-sektor tenaga kerja formal maupun informal itu dianggap ancaman padahal kalau kita mau melihat data secara lebih jelas misalkan di tahun 2008 penurunan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa itu sebagian besar bukan pada persoalan adanya kedatangan arus imigran hanya saja kampanye-kampanye semacam itu membangkitkan populisme seolah-olah kita harus kembali kepada pendekatan yang konservatis dan menolak orang-orang yang di luar bagian dari kita nah inilah yang menjadi toksik dalam wujud transnasionalisme yang berusaha kita emban dalam pasca perang dingin nah pada tahun 2019 misalkan PBB mengestimasikan ada sekitar 272 migran internasional atau sekitar porsinya 3,5% seperti tadi yang disampaikan juga Mbak Afi dari populasi dunia nah ini kalau mau dilihat sebenarnya porsinya ini masih sangat kecil porsinya masih sangat kecil nah data ini juga menunjukkan pertumbuhan jumlah migran sebenarnya dalam dari tahun ke tahun mengalami peningkatan misalkan dari tahun 1990 di angka 153 juta nah terlepas begitu banyak pengamat-pengamat lain menilai bahwa kehidupan manusia yang ditandai sebagai era migrasi global yang belum pernah terjadi sebelumnya merupakan pandangan yang amat berlebihan ini menurut banyak yang skeptis misalkan seorang skeptical view nah ini terlihat bahwa data kenaikan migrasi tidak tumbuh secara spektakuler dari masa ke masa lebih lanjut tingkat migrasi untuk mendapatkan pekerjaan meskipun tergolong tinggi baik dari negara berkembang ke negara maju ataupun sebaliknya tetapi sebenarnya tertinggal dibandingkan tingkat mobilitas barang jasa dan teknologi nah jadi kalau mau dilihat sebagai perkembangan yang signifikan sebenarnya masih tergolong tertinggal dibandingkan arus modal arus barang dan arus jasa dan seterusnya nah meskipun jumlah saat ini mungkin tidak mengesankan dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir tetapi harus diakui bahwa para migran merupakan persentase yang cukup signifikan dari populasi di banyak kawasan negara misalnya Eropa mencapai 72 juta lebih kemudian Asia 71 juta ini tahun 2013 nah sementara Amerika Serikat dalam posisi sampai saat ini masih menyandang sebagai negara dengan populasi terbesar migran migran dunia yang kemudian diikuti oleh Jerman dan negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan seterusnya nah tadi juga disebutkan tentang beragam bentuk atau wujud migrasi dalam konteks tipenya nah meskipun migrasi sebagai isu global kontemporer terapkali juga dianggap sebagai arus perpindahan dari negara berkembang atau developing states menuju kepada negara maju itu selalu anggapan yang melekat ketika kita berbicara migrasi padahal kalau kita melihat lebih dalam ataupun bahkan lebih general misalkan ini bukan sekadar perpindahan dari negara berkembang atau yang mengalami kolaps negara yang kolaps masyarakat penduduknya mengalami kolaps itu mencari negara-negara yang lebih maju tapi sebenarnya praktik-praktik migrasi itu beragam bentuk dan cara misalkan kita melihat dalam bentuk yang paling umum misalkan adalah migrasi regional yaitu penggampayan peluang ekonomi di negara atau kelompok negara-negara sekitar atau tetangga misalnya di Afrika Utara perpindahan ke Spanyol Perancis Italia guna mendapatkan pekerjaan yang lebih layak tentu saja orang-orang Simbapwe Mozambik Boswana dan seterusnya telah bermigrasi ke Afrika Selatan guna bekerja di berbagai jenis industri khususnya dalam sektor pertambangan yang dinilai pendapatan atau upah di sektor pertambangan di Afrika Selatan jauh lebih tinggi dibandingkan negara asalnya jadi ini yang masih mainstream ketika kita melihat tentang aspek-aspek perpindahan migrasi itu sendiri ada juga dari yang lebih umum misalkan dan banyak praktiknya lebih besar sebenarnya yaitu urbanisasi atau bahkan pola dari desa ke kota kota ke kota desa ke desa dan seterusnya tetapi yang menjadi perhatian mungkin dalam beberapa tahun terakhir adalah fenomena forced migration nah forced migration ini sebenarnya sebenarnya sudah berlangsung sejak lama tetapi ini mengalami sebuah sebuah perhatian baru karena banyak negara-negara yang lambat laun tadinya menerima kedatangan suaka kemudian pelan-pelan untuk memproteksi secara ketat yang menginginkan suaka-suaka semacam itu akibatnya mereka terombang-ambing yang kemudian kembali terkucilkan dan bahkan dieksploitasi nah mungkin catatan-catatan semacam itu bisa kita amati bagi masyarakat Makassar misalnya ketika kita melihat kedatangan-kedatangan teman kita yang dari luar yang diklasifikasikan semacam imigran yang kerap mengalami posisi yang teralienasi bahkan bukan dianggap sebagai memiliki status yang tetap atau dalam interaksi kita sehingga mereka seling terkucilkan bahkan dianggap sebagai dan banyak baik entah dosen ataupun mahasiswa kita kadang mengkategorikan sebuah ancaman bagi negara nah ini isu-isu semacam ini yang harus dikonter yang kepada gilirannya kita sebagai universitas ataupun dalam pro di hubungan internasional sama-sama mengadvokasikan bagaimana pandangan pendakan pandangan yang kabur dan bermasalah itu kembali kita selesaikan dulu kemudian kita melihat sebuah jalan yang lebih besar bahwa kita mempositikan dia sebagai manusia nah terkait tentang terkait tentang migrasi tadi saya menggaris bahwa sebenarnya baik proh musafil ataupun mbak api dia menyebut bahwa faktor determinan migrasi itu kan banyak tetapi kalau kita melihat dalam sisi atau pendekatan kependudukan secara garis besar hanya ada dua ada full factor ada push factor cuma dua di situ saja nah full factor dan push factor terklasifikasi lagi ke dalam berbagai dimensi nah secara utuh push factor atau faktor pendorong yaitu keadaan yang pembangunan negatif keadaan pembangunan negatif yang memotivasi atau memaksa orang-orang meninggalkan rumah mereka meninggalkan negara mereka ini termasuk adalah orang-orang yang mengalami korban pelanggaran HAM misalnya penindasan politik pengalienasian atau penglusiran paksa kekacauan dan instabilitas ekonomi maupun politik pertumbuhan populasi yang kian tinggi kemudian ada populasi yang tinggi menciptakan kemiskinan dan ketimpangan yang makin melebar kemudian ada kerusakan iklim atau degradasi lingkungan akses pendidikan terbatas dan terseterusnya itu menjadi faktor-faktor pendorong nah faktor-faktor penariknya atau full faktornya adalah keadaan pembangunan yang bersifat positif di wilayah atau negara yang menarik secara tidak langsung menginvitasi orang-orang datang ke negara tersebut ini termasuk pada akses atau peluang ekonomi yang lebih tinggi kemudian terdapat kebebasan atau stabilitas politik dan budaya karena negara tersebut mungkin sudah menerapkan demokrasi yang secara substansial hingga struktural kemudian lingkungan yang relatif lebih sehat peluang atau akses pendidikan yang lebih mudah dan bahkan isunya adalah lebih kepada reunifikasi bangsa dan keluarga misalkan nah faktor pendorong bagi saya bisa kita lihat atau kita tinggi lebih kepada for resettment program and expulsion dimana faktor ini sebagai faktor yang cukup signifikan pemerintah bagi saya adalah kadang dia sebagai agen atau subjek utama yang mendorong orang untuk bermigrasi baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan alasan misalnya menghendaki atau pengen menggapai homogenitas kebudayaan ini berlangsung bukan hanya di negara-negara dunia ketiga tetapi juga negara-negara yang terjangkini di negara-negara maju yang mengerasa bahwa ada upaya menghidupkan kembali bahwa saya adalah bangsa besar seperti supremasi kulit putih yang berlangsung dalam kepemimpinan Donald Trump beberapa tahun terakhir yang kedua adalah penaklukan atau pendudukan suatu wilayah atau komunitas ini sering terjadi tetapi umumnya ini berlangsung di era-era perang dingin dan sebelum-sebelumnya dimana ini terjadi ketika pendudukan Tiongkok atau pemerintahan Mausetong yang dimana menduduki wilayah Tibet pada tahun 1950 yang kemudian diiringi oleh migrasi masal pada pemukiman Tiongkok Han selama revolusi kebudayaan tahun 1966 hingga 1976 Mausetong mengirim pasukannya untuk menaklukkan GB jadi ada hasrat yang negara untuk memperluas dominasinya hingga pada akhirnya mengalinasikan kelompok-kelompok yang dianggap minor dan kemudian termarginalkan nah inilah malapetaka dalam konteks kehadiran negara yang mengakibatkan migrasi masal dan kerap mereka dianggap sebagai migran-migran ini dianggap juga sebagai ancaman baru padahal pengekspor ancaman tersebut adalah negara itu sendiri kedua adalah pengusiran atau pengusiran atau pengusiran para pembangkang ataupun penentang rezim ini berlangsung di negara-negara berkembang bahkan kita bisa tinjau ketika melihat kepemimpinan Erdogan hari ini misalkan ataupun kita melihat meninjau lebih jauh misalkan dalam konteks perandingin ada Fidel Castro yang bertekad untuk membangun masyarakat komunis di Kuba dengan memengaruhi dan memaksa hampir 1 juta orang untuk meninggalkan Kuba nah ini salah satu trigger apa determinan kemunculan migrasi itu sendiri atau bahkan kita bisa tinjau dalam sisi yang lebih khusus dalam aspek hubungan internasional yaitu faktor kebijakan luar negeri dimana emigrasi paksa terkerap kali diterapkan sebagai komponen kebijakan luar negeri atau instrumen politik luar negeri yang lebih luas pemerintah menggunakan cara tersebut guna-menekan negara tetangga misalnya Fidel Castro tadi menempuh cara itu sebagai instrumen kebijakan luar negeri terhadap Amerika Serikat yang terakhir bagi saya tentu saja kita tidak bisa melepaskan dimensi ekonominya ataupun hasrat ataupun tujuan tujuan ekonomi dan keamanan nasional beberapa pemerintah telah secara paksa memindahkan orang-orang dari satu daerah ke daerah lain sebagai bagian dari pembangunan ekonomi atau strategi keamanan nasional secara keseluruhan kita bisa lihat fenomena Uyghur kita bisa lihat fenomena Rohingya dan seterusnya ini adalah dampak-dampak secara tidak langsung negara itu berdemokrat kerap dia menjalankan praktik demokratisasi tapi pada gilirannya dia memimpin dalam rezim yang neo-otokratis dimana merasa bukan bagian dari komunitas ataupun bangsanya dan ini menjangkiti hampir di beberapa negara saya kira dan disitulah kebangkitan-kebangkitan populisme yang harus dihalau oleh beberapa agen ataupun masyarakat secara luas nah faktor penarik yang saya kira dan jelas tentu saja adalah keuntungan ekonomi yang kedua penggabungan globalisasi bahkan fenomena globalisasi finansial yang ketiga adalah globalisasi itu sendiri terutama globalisasi ekonomi dan budaya yang memungkinkan masyarakat miskin melihat kemakmuran di negara kaya jadi dia mengekspektasikan ketika saya tinggal di sana saya mendapatkan status sosial yang baru entah saya mendapatkan pekerjaan yang baru yang kemudian memberikan kesempatan bagi anak cucu saya untuk hidup yang lebih mapan dibandingkan saya sebelumnya berada di bangsa yang yang sangat-sangat atau sistem pemerintahan yang sangat-sangat tertinggal yang kemudian kita bisa melihat dalam medium tadi seperti film banyaklah televisi internet dan pariwisata turut serta berkontribusi dalam mempromosikan gaya hidup mewah atau glamoritas dan status sosial yang superior yang merupakan human dream dalam masyarakat modern sehingga masyarakat melihat kiblat kemajuan ataupun sumber kemajuan ada di barat dalam tanda putih di negara maju jadi stereotip-stereotip ini didasarkan untuk mendorong mereka bermigrasi dan terakhir adalah ikatan kebudayaan dan reunifikasi keluarga ataupun bangsa yang pada gilirannya reunifikasi keluarga itu menciptakan rantai migrasi misalnya dalam banyak kasus seseorang anggota keluarga akan bermigrasi ke negara tertentu dan setelah relatif aman secara ekonomi akan mendorong anggota keluarga untuk bergabung dengannya jadi mengajak atau menginvitasi ayo ikut ke wilayah ke wilayah baru saya untuk mendapatkan keuntungan coba teman-teman atau mungkin penikmat film seperti kita menonton film The Godfather di mana aktivitas mafia itu menciptakan rantai migrasi yang berlangsung dari Italia dari Sicilia ke Amerika Serikat nah dalam konteks migrasi dan pembangunan saya rasa kita harus meletakkan satu asumsi yang besar dan saya mau berusaha untuk mengarah yang lebih kritis bahwa menjadi masalah dalam migrasi global bukan karena kita bermigrasinya tetapi menjadi masalah itu karena produk-produk pembangunan itu sendiri resep-resep pembangunan yang cacat dari awal itu menjadi masalah jadi kritik kita sebenarnya bukan kepada orang bermigrasi tetapi kegagalan pembangunan itu sendiri entah kita melihat dalam tatanan internasional maupun dalam tatanan masyarakat dan negara itu sendiri nah secara garis besar kalau kita tinggalkan lebih dalam paradigma yang berbicara tentang relasi antara migrasi dan pembangunan paling tidak sama seperti kita tinggalkan dalam aspek paradigma pembangunan itu sendiri misalkan kita meletakkan paradigma modernis ataupun paradigma neoplasikal dengan paradigma yang kritis atau strukturalis nah dua paradigma ini diposisikan adalah paradigma yang berpijak tentang migrasi sesuatu yang positif itu dianggap optimis dianggap optimis dimana adanya migrasi itu memberikan pendistribusian kesejahteraan pemerataan pendapat pertumbuhan ekonomi yang secara cepat pembangunan ekonomi negara peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dilihat dalam kacamata yang positifistik tetapi bagi yang melihat secara pesimis atau skeptis itu adalah pendekatan atau paradigma yang strukturalis bahkan bisa dikategorikan sebagai neomarsian yang kemudian selalu mengkritik bahwa ada gap atau dikatomi yang amat melebar dimana negara berkembang dengan negara maju dan negara maju terus melakukan eksploitasi yang amat mendalam baik dalam segi urusan relasi antara pemilik modal maupun tenaga kerja maupun secara sistemik yaitu negara dengan negara dimana ada kelas antara negara maju dan negara berkembang pengeksploitasi ini terus berlangsung secara struktural maupun sistemik nah aliran aliran modernis ataupun aliran neoklasik itu memberi tekanan bahwa pada ketimpangan wilayah dan ketimpangan ekonomi seperti disparitas upah kesempatan kerja dan ketimpangan distribusi lahan dan sumber daya alam merupakan faktor determinan migrasi oleh karena itu harus diatasi melalui resep-resep pembangunan ekonomi resep-resep pembangunan neoklasik atau resep pembangunan modernis dimana dengan pola tekok dengan memposisikan mereka itu adalah pekerja-pekerja migran-migran ini adalah bagian dari komoditas pasar itu sendiri mereka dijadikan sebagai objek untuk menekan pertumbuhan nah celakanya dalam kritik pembangunan kerap kali migran ataupun pekerja ataupun buru dan sebagainya dalam tingkat transnasional dan global dia memiliki apa kapabilitas yang lebih yang dimana dia menjadi apa menjadi aktor primer dalam aktivitas ekonomi yang kerap mereka terbelenggu dan akibatnya menimbulkan masalah-masalah seperti eksploitasi kepada perempuan tenaga kerja perempuan bahkan diupah dengan harga yang sangat-sangat murah dan sebagainya dan ini kita bisa lihat dalam realita-realita pemberitaan belakangan ini banyak TKI-TKI TKI-TKI mendapatkan menerima upah yang sangat rendah bahkan secara menyedihkan adalah mereka tidak diberikan upah selama 10 tahun 20 tahun kemudian negara selalu secara percaya bahwa mengirim migran itu adalah sumber devisa kita selain sumber daya alam jadi seolah-olah ketika misalkan ada masalah semacam itu dilihatnya dalam rantai ekonomi semata bukan dalam rantai untuk memutus persoalan yang lebih dalam bahwa kita menekankan kehadiran migran itu adalah bukan sekedar bagian dari komunitas tapi dia adalah subjek dalam pembangunan ini cacatnya di situ makanya saya rasa juga mengdasarkan pembangunan yang strukturalis 2 menit lagi baik-baik moderator atau aliran strukturalis menekankan pada bentuk-bentuk produksi dan arus investasi sebagai determinan utama terjadinya migrasi menurut aliran ini migrasi internasional memiliki dampak negatif bagi daerah asal akibat perpindahan penduduk dalam jumlah yang besar nah dia kritis kepada pola migrasi ini adalah pola migrasi yang dilakukan bisa dikatakan bentuk kolonialisasi yang dilakukan oleh negara maju ke negara-negara berkembang tetapi dalam pola orang-orang terampil atau dalam sebutan brain drain itu masuk ke negara-negara kembang yang kemudian lapisan-lapisan kerja yang siap bekerja itu kemudian lambat-laun teraliniasi akibatnya mereka juga melakukan migrasi justru dengan upaya yang sangat rendah di negara-negara eksternal nah inilah persoalan-persoalan yang bagi saya dalam konteks pembangunan maupun migrasi itu sendiri dan secara besar saya tutup bahwa migrasi global bukan sebagai masalah dia menjadi masalah karena praktik pembangunan yang sudah cacat dari awal sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Pak Aspin untuk materinya sebelum kita ke sesi tanya-jawab sudah ada 10 pertanyaan yang masuk sebenarnya dan ada 2 penanya yang akan berbicara secara langsung 8 pertanyaan lainnya sudah saya rekap sebentar saya sampaikan sebelum itu mungkin kita akan mendengar testimoni dari 3 orang guest speaker kita refugee dari Pakistan Mr. Muhammad Muda Sarkand ada dari Afghanistan Mrs. Ali Rahimi and the last one from Afghanistan Mr. Hussein Ali Sarihi all those guest speakers are with us please up to we want to hear a testimony probably a short one about their experience as refugee and the correlation with the movie that we had watched today are they together with us Mr. Muhammad Muda Sarkand I think the host let me unmute him let me unmute Moody here okay wow there's over 200 I have to scroll a long way down right yes that's true okay because we had very short time so probably one of them can speak a bit about their experience as refugee and how they relate to the movie that we just watched okay yeah I think Moody's on yeah love your one hi Moody it's a real pleasure to be here today it's an honor to be able to share a little bit of my story with all of you and hope this becomes the start of a beautiful relationship we are happy that you are with us today you can speak berbahasa Moody okay okay video itu bagus yang kami juga pernah bengkong cuma karena saya dari Pakistan latar belakang masalah saya itu tidak seperti itu jadi kalau berbasis revolution dan lain-lain sebagian itu beda dengan yang saya tetapi masalah dengan identitas karena selalu saya jadi seorang pencari swaka atau refugee atau migrat dan itu sudah cukup lama sepanjang usiaku dan pernah tinggal di berbagai macam negara so identitas biasa jadi suatu hal juga kayak satu pertanyaan bagi kami kami sebenarnya dari mana atau kami itu orang apa biasa kalau orang bertanya dengan saya oh Moody kamu orang dari mana saya juga biasanya kayak oh saya juga bingung saya dari mana karena orang tua saya mereka dari Pakistan saya lahir di Dubai diperbesarkan di berbagai macam negara termasuk Amerika Pakistan Malaysia dan saat ini Indonesia so saya orang mana sih so aspek itu dalam film benar-benar kayaknya sinkron dengan apa ya kehidupan saya so itu membuat saya tersentuh karena it's also a real struggle itu adalah sebuah masalah juga di dalam kehidupan saya atau satu hal yang efek saya sendiri bahwa apakah saya sebenarnya orang Pakistan seperti ada keluarga teman-teman di Pakistan atau saya bukan atau mungkin biasa saya dianggap juga sebagai orang asing padahal bersama dengan aku sendiri juga so itu itu kalau lantai masalah saya sangat berbeda dengan itu jadi tidak nyambung hal itu cuma ada yang terima kasih Pak Mudi sangat inspiring dan emosional sebenarnya cerita dari Pak Mudi terima kasih sudah berbagi dengan kita apakah masih ada testimoni dari refugee guest speaker lainnya dari IOM Indonesia ibu Ali Detrahimi saya persilahkan Mrs. Ali Detrahimi from Afghanistan I think Ali is a 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 actually this is not Mrs. Mr. Rahimi and Mr. can everybody hear me yes we can hear you hello yes you can hear we can hear you okay okay thank you very much for giving me the time and in the name of Allah the most beneficent and the most merciful all praises and thanks be to all to Allah the Lord of all being and this is Ali Daud Rahimi originally from Afghanistan I would like to speak in English if not mine so I think I hope it is okay with everyone yes okay so first of all I would like to thank the State Islamic University of Allah administration and staff and also international organization for migrants IOM based in Microsoft and it is staff for conducting such a wonderful program and a platform of online discussing and exchanging information and experiences between the refugees and the local people I am really honored to be a migrant guest speaker today and I will be glad to share my experiences in my journey as a refugee and I believe it is related to all other refugees experiences somehow in some way okay 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 I will finish it in two minutes please I will go faster so brothers and sisters actually I am not satisfied with the migrant but it is only an official name it doesn't matter what really matter is makes sense is that essentially we all are human the same dignity and dignity I believe there is no superiority but in a good deed if I come to migrants I think there are different kinds of migration such as economical migration that people are abroad for words and making money and send back home and also migrants which people lives are in danger of persecution and discrimination and wars I think these two kinds of migration are quite different brothers and sisters please notice that all refugees in Indonesia are not economic migrants almost all of them have escaped the persecution discrimination and wars and they are seeking safety and peace we have been in Indonesia for nine years less or more we are living and life in a very long period of time just in hope of resettlement to third countries who have signed the UN conversion and UNHCR has a big role in our resettlement and is responsible for our life and resettlements so as far as Indonesia has not signed the UN convention to settle their refuges in Indonesia but their temporary protection is appreciable and we are thankful to that better solution to resettlement refugees as soon as possible because eight or nine years of waiting is not a short time it is almost a decade refugees are all human and of course they are families they are waiting for and they deserve a certain and better life they deserve to reunite with their loved ones they deserve to be free just like every other people if I want to talk about the challenges indeed life is full of challenges in these days and every single person has his or her own challenges in life but if we compare it to challenges that refugees are struggling with it is absolutely tougher and formidable refugees are almost refugees are the most vulnerable people around the world and it does not exclude refugees in Indonesia in this section I would like to find out some of the challenges we have experienced and yet struggling with there are many but not limited to discrimination exclusion homesick missing family and some misbehavior and insulting of the low levels officials who are directly engaged with refugees and overall constantly of imprisoned refugees for no reason just because you are a refugee and it is not country and you have no rights definitely all these challenges causes depression for refugees some refugees can cope wondering that everybody is aware of a number of refugees has created suicide they end their lives by themselves can you believe that why because they were depressed they were hopeless they were waiting a very long time it is tough and it is tougher than we are thinking about it at at the end I would like to express my appreciation thanks and gratefulness to the people of Indonesia and the government of Indonesia especially local people of South Slavicy where I am currently living in the people shows unconditional kindness love and cares to refugees they give us the spirit to fight and overcome all our challenges it really matters for us and if I got a chance to write my journey experience in a book I will write the unconditional kindness love cares of the local people with bold letters and I hope the other organization who are engaging in refugees life feel refugees and show some love and kindness and well at the end of this speech I would like to thank everybody who has participated give me the time their time their precious time in this online MGFF event special thanks to IOM and Islamic University of Macassar for their collaborations and support thank you for your attention and if there is an equation on me please I am to answer the questions thank you very much thanks for your attention thank you thank you Mr. Alidet what a very emotional testimony dari penyampaian Pak Alidet tadi salah satu pengungsi dari Afghanistan kita bisa mendengarkan bagaimana beliau menekankan bahwa sebagai manusia dari sisi kemanusiaan kita semua tidak boleh ter dikotomikan imigran atau masyarakat lokal kita semua adalah manusia dan bagaimana perjuangan mereka mengungsi termasuk perjuangan Pak Alidet untuk bisa struggle dalam bisa terus bertahan meskipun kondisinya mereka merupakan vulnerable people baik karena kita waktunya sisa 15 menit untuk sesi tanya-jawab we don't have so many time so much time ada 10 pertanyaan mungkin saya persilahkan dulu dua penanya yang sudah dari tadi menunggu untuk bertanya Fidar silakan Bapak Fidar tolong dibuat pertanyaannya singkat padat dan jelas karena masih ada 8 pertanyaan lagi yang harus saya sampaikan kepada Narasumber silakan host bisa di unmute Fidar ya sudah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alamin thanks for the chat you've been to me I'm Alvida Rajul here first I will not talk about the movie because if you ask me about the movie yeah the movie is good and I will not talk about that I will talk what Mr. Sonah has present just now that is the first is my first question is what is we need to know about the explanation between officer first and member state that you just explained I mean that you haven't explained just now so that's first question of me what is the differentiation between officer first member state itself and then all the speakers that is even when okay we know that we are as the human being we have to respect one another we have to take care one another but in my opinion that just now Mr. Aspin has already said that I mean Mr. Musafir Pabari said that UNI has big ratio in migrant people but but in my opinion we cannot compare every nation as the same capability we cannot see that every nation have same capability such as Indonesia the status quo of Indonesia itself our status quo is the biggest rank population in the world and then especially for Makassar we have on badan statistics based on the statistic institution of Indonesia there are 10% unemployment people in Makassar itself and that's coming from local people so what I mean here is about what is the direct impact or direct beneficial impact that we can get as the nation which is becoming the place for the refugee or for the immigrant what is the direct beneficial impact that we can get while our I think we get your point we still have a big problem with poverty in our country ourselves thank you thank you thank you for your question and before I let Mr. Raffly to ask I will let Mr. Hussain Ali our guest speaker refugee to speak please host would you mind to unmute Mr. Hussain Ali Sarifi so he can speak my connection and my voice so speaker and professor and Moussafir that UEN if you assist that UEN then 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 selamat menikmati 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 terima kasih pertanyaan terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Dia bisa berbicara sekarang. Oke, terima kasih. Jadi, saya ingin menjawab bagian kedua kedua dari pertanyaan saudara Fidhar. Saya tadi mau menjawabkan bagian kedua dari saudara Fidhar. Pertanyaannya saudara Fidhar. Tadi sempat, kalau saya memahami sepenuhnya pertanyaannya, saudara Fidhar tadi tanya, apa dampak positif atau apa manfaatnya keadaan pengungsi atau keadaan migran di Makassar ya? Apakah itu benar? Ya. Oke. Jadi, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mungkin saya bisa diskusi secara singkat, semua batas-batas migran, keberadaan migran di Makassar atau di Indonesia. seperti kami tidak bisa bekerja, kami tidak bisa belajar, atau mengadakan atau menghasilkan edukasi secara formal. Kalau soal travel keluar dari kota kami, sebenarnya tidak bisa kecuali kalau ada izin. Ini secara singkat saja beberapa batas-batasnya migran. Nah, dalam batas tersebut yang kami hidup di Makassar, ada juga manfaat yang kami bisa membawa kepada, bukan hanya orang-orang di sekitar kita, yaitu orang Indonesia, tetapi kepada pemerintah juga. Seperti ini. Kan kami hidup di sini, dan kami hidup dalam sistem namanya konsumerisme. Jadi kami sebagai konsumer juga, saat kami hidup, pasti kami juga minum air, pasti juga makan, pasti juga beli pakaian. Dalam hal ini, meskipun kami tidak bekerja, atau meskipun kami tidak bisa berkarya untuk bawa dampak positif yang besar, tetapi keberadaan kami bisa membantu juga ekonomi. Bisa membantu juga pekerjaan orang Indonesia yang ada di sini. Seperti kalau kami pergi ke pasar untuk belanja sayur-sayuran, belanja ayam, daging, dan lain-lain sebagainya, kami men-support ekonominya orang yang jual sayur tersebut, atau daging tersebut. Ketika kami naik PT-PT, kami juga men-support ekonominya sopir PT-PT. Jadi kami juga berkontribusi secara positif terhadap hal ini. Ini sebenarnya saya jawab dengan sangat singkat, padahal penjelasannya agak lebih rumit, tapi saya rasa ini cukup untuk dapat dimengerti. Selain daripada unsur ekonomi, ada juga unsur sosial, unsur pengetahuan juga. Seperti kami dari negara-negara yang masing-masing punya skill, punya latar belakang yang beda-beda, dan kebijakan-kebijakan, punya ilmu terbeda-beda juga. Seperti, bahasa Inggris. Saya sendiri seorang ahli untuk mengajar bahasa Inggris, meskipun saya tidak bisa bekerja saat ini, tetapi saya dapat kesempatan untuk sukarela di tempat seperti Pantiasuhan, dimana saya membagikan skill saya, bahasa Inggris, kepada anak-anak Pantiasuhan. Saya juga punya skill untuk melatih senam dan mengadakan games, khusus bagi orang-orang lansia, dan orang yang sakit jiwa. Dan saya melakukan kerjatan ini juga secara sukarelawan. Sama seperti saya, begitu banyak migrant yang punya skill yang beda-beda, yang sangat manfaat juga bagi orang Indonesia, di luar daripada juga hanya pengetahuan. Seperti, kalau di Pakistan, di Afghanistan, dan di Iran, mungkin saudara-saudari dari Indonesia tahu, ada karpet yang sangat masyur, namanya Persian Rugs. Tapi itu bersama-sama berasal dari Iran juga, Afghan juga, dan Pakistan juga. Dan ini karpetnya termasyur itu internasional. Dan sangat disukai, atau sangat dicari sama pasar-pasar internasional. Dan ada di sini, di Makassar, ada migrant yang punya skill untuk kerajinan, untuk bikin karpet seperti itu. So, ini salah satu skill juga bisa jadi manfaat bagi Indonesia. dalam keadaan, bila diizinkan mungkin, bisa bagi skill ini, atau bisa bekerja ini. Industri yang ada di Pakistan, atau di tempat lain, bisa juga dibawa di Indonesia. Di mana orang lokal, bisa juga menikmati karya kerajinan ini, dengan harga yang sangat enak untuk didapat, atau sangat terjangkau, karena produk lokal, padahal kualitas impor, atau bahannya impor, berproduk lokal, dan bisa juga jual di pasar internasional. So, keadaan migrant selalu memicu penukaran ide, penukaran skill, penukaran juga secara ekonomi. dan dengan ini, kami bersama-sama juga bertumbuh. Dan saya percaya bahwa orang Indonesia juga mengerti hal ini dengan baik, karena Indonesia sendiri adalah negara dengan begitu banyak sekali suku dan ras. Dan kami lihat di sini, walaupun begitu banyak orang dari latar belakang yang beda-beda, tapi bisa berhidup bersama-bersama, dengan baik, dengan kasih, dan bisa berkembangkan negara ini dengan begitu baik. Ini satu hal yang juga saya salut kepada Indonesia, karena belum tentu setiap negara atau setiap orang punya filosofi seperti itu. Banyak negara berperan saudara. Banyak negara, karena beda gara-gara apa ya, antara suku ada perang. Seperti negara-negara kami yang kami harus tinggalkan. So, ketika kami lihat di sini, lihat damainya, buat kami itu sangat refreshing. Dan kami suka negara Indonesia. So, ini secara singkat beberapa manfaat positif bagi bagi orang-orang di Makassar atau bagi orang-orang di Indonesia yang kami bisa bawa. Terima kasih, Pak Mudi, atas penjelasannya yang sangat komprehensif, dan saya pikir semua bisa memahami Anda dengan baik. Baik, saya serahkan kepada panelis atau pembicara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Ada banyak pertanyaan, masih ada banyak, tapi karena waktu kita sangat terbatas, jadi kita punya 10 atau 15 menit sebelum selesai seminar ini. Silahkan, Pak. Son, Mr. Son, berhubungan Anda. So, I hear a lot of questions and I've tried to group them into three different themes. One theme is about what can you do as an individual, right? And I think the students willing to learn more about migration issues, migration challenges, that's already something. but to continue from that, like I said, we don't want the conversation to end just after the Zoom discussion is over. We're happy to continue the discussion with the universities and with the students, right? Because the students themselves, as you can see, Pak. Gua. was a student and he's still young but he's already in a position as a policy maker, right? So, among all the students, some of the students become business people, some become policy, all sorts of things that can grow from your own experience during the school, such as this kind of sessions, so that perhaps in the future you will have a different perspective, a more positive perspective on migration and how to address some of the challenges. I think the second one is kind of grouped around what can government and international community do, right? And I think that's sort of like a bigger question that then, well, just to give an example, we have refugee children in Indonesia. The government of Indonesia is also signatory to the Convention of Child Rights, right? And so in one of the article within that convention is, you know, access to education, whether or not you are Indonesian child or refugee child. and so because as a signatory and as working together in the international community, the government made that commitment and also assist us and allowed us to work together with the local government to enroll refugee children in school, informal schooling, right? And I think there was a follow-up to that to say how then can refugees be part of universities and colleges in Indonesia, right? And I think that conversation will also take up to work with the government to see what would that model look like, right? And how can the refugees contribute to the academic life within the universities and colleges in Indonesia and enrich the experience of the students? Because we all know that the world now is so interconnected, the moment that you graduate from school, you most likely will have to interact with not just Indonesians, not just Indonesians from a different island, but people from different countries, right? And you want your country to be competitive. So you have to interact with so many people, so many cultures, and what is the best time to start learning how to interact with different cultures and different societies, different people. During your schooling, you're allowed to make mistakes. You can try over, you can have many different tries, right? And then you go into the real world. I think then another one is a question about, ah, a question about, you know, there's some, I guess, smugglers, this question about smugglers and stuff like that, you know. I think one thing that we're trying to address together with the government is to ensure that there's correct information. Misinformation, especially to communities that do not have a high level of education is really dangerous. Oh, you just go abroad, you know, go here, you make a lot of money, send back, support your parents, you know, these kind of things. And once they're in a different country, suddenly, without any kind of documentation, they don't know what to turn to for help. Right. So that's why one way to tackle it is really to work with the government to ensure that there's correct information and migrants or potential migrants have access to information inside the country and also when they go abroad. Right. And because we're talking about different countries here, it's also required like a forum and international forum and that's where the UN and also us, the UN migration agency comes in to provide that forum for states to make discussions they can discuss bilaterally or within a forum. So I think that's where I hope answer a lot of the broader questions that are raised today by the students. Yeah. thank you Mr. Son I think you answer it very clearly. The second one probably Miss Afianti would you mind to answer some questions? I think many questions also addressed to you. Ibu, silahkan. Terima Kasih Mbak. Mungkin ada beberapa yang saya pilih aja ya karena tadi pertanyaannya banyak sekali dan waktunya kan agak mepet ya kita gak bisa jawab semua tapi saya lihat tadi ada banyak pertanyaan mengenai tenaga kerja asing dan ini memang isu yang sensitif dan saya harus tekankan bahwa urusan tenaga kerja asing ini tidak hanya di Indonesia di sub Mekong region juga di Mekong sub region juga ini menjadi tanda kutip masalah Nah memang untuk kasus ini agak beda karena biasanya investasi itu harusnya berlawanan dengan migrasi pekerja tapi kondisi Cina dia malah membawa pekerjanya ke Indonesia Nah tapi yang saya ingin tekankan adalah begini kalau masalahnya adalah ketiadaan kerja di Indonesia dari awalnya kayaknya ada satu kutipan dari antropolog Tan Yali yang mungkin relevan buat kita renungkan di sini dia bilang di salah satu awal bukunya bahwa the nature of development in Indonesia is jobless natur dari pembangunan di Indonesia itu tidak menciptakan pekerjaan nah kalau seperti ini sebenarnya yang saya ingin kembalikan sebagai pertanyaan perenungan adalah sebenarnya yang menjadi yang salah itu siapa apakah pemerintahnya ataukah milirannya gitu jadi saya ingin menghindari kita menjadikan migran sebagai kambing hitam karena itu yang saya lihat banyak terjadi dan mereka disalahkan atas hal-hal yang mungkin pokok masalahnya bukan di mereka tapi di kebijakan pemerintah tadi Mas Asmin juga bilang tentang pembangunan yang memang salah perspektif dan lain sebagainya jadi ini perspektif yang coba kita majukan bahwa letak kesalahannya lokus kesalahannya bukan di mereka ini juga relevan untuk kasus pengungsi tadi ada beberapa pertanyaan yang apakah mereka kemudian berhak atas pendidikan kalau saya menjawab mereka berhak atas pendidikan bahkan kalau mereka lahir di sini dan kemudian mengalami terancam menjadi stateless Indonesia sebenarnya sudah menandatangani CRC dan punya obligasi untuk memberikan kewarganegaraan kepada mereka saya percaya bahwa anak-anak itu tidak bersalah atas migrasi yang dilakukan oleh orang tuanya itu yang saya percaya jadi mungkin orang tuanya bisa kamu salahkan tapi paling enggak menurut saya mereka enggak bisa disalahkan dan sebenarnya pemerintah Indonesia secara perlahan-lahan sudah mengubah stansnya tentang anak-anak ini saya belum tahu persis kalau di Makassar bagaimana tapi kalau di Jakarta itu anak-anak pengungsi sudah mulai dimainstreamkan sebagian ke dalam sekolah-sekolah dasar dan ini menurut saya sudah satu langkah yang luar biasa karena pemerintah sudah memberikan kesempatan-kesempatan untuk pendidikan yang lebih baik dan saya percaya seperti tadi yang sudah diartikulasikan oleh Kak Mudi secara sangat artikulatif dan sangat eloquent dia menceritakan benefits dari kita menerima orang lain ke dalam lanskap kita betapa banyak kekayaan yang kita dapat sebenarnya dari mengenal orang lain jadi itu yang coba saya perkenalkan dan itu yang selalu saya edukasikan maksudnya gimana caranya supaya orang lebih aware tentang isu pengungsi tentang isu migran datang dan temui mereka coba kenali mereka secara langsung kita melihat Pak Hussein Pak Mudi disini emangnya ada yang menakutkan enggak ada justru kita ingin berteman dengan mereka dan kita percaya bahwa mereka juga bisa menghasilkan benefit bisa memperkaya kehidupan kita itu yang mau saya kembangkan perspektif yang seperti itu dan apakah saya ingin tanya sebenarnya pengungsi di Indonesia itu ada berapa seingat saya 15 ribu jumlahnya itu kecil sekali kalau kita bandingkan misalnya dengan negara-negara lain yang mereka harus hosting pengungsi mungkin ada yang jutaan ada yang ratusan ribu seperti Malaysia jadi yang Indonesia sudah terima sebenarnya belum begitu banyak dan saya yakin Indonesia tidak akan jadi negara transit terus-menerus kita sudah akan menjadi negara penerima tadi pengalaman teman-teman 7 tahun di Indonesia 9 tahun di Indonesia sudah pasti ke depannya akan semakin sulit untuk mungkin mendapatkan resettlement dan kita harus mulai memikirkan apakah Indonesia akan menerima regardless of negara lain akan berbuat apa tapi ada saya percaya dengan kekuatan kata-kata bahwa ada humanity yang kita mesti perjuangkan tidak harus semuanya serbas tentang geopolitik tapi itu mungkin tidak resonate dengan banyak pandangan dalam HI tapi saya tetap percaya itu dan itu adalah sesuatu yang layak diperjuangkan mungkin itu pesan yang ingin saya sampaikan hari ini Mbak terima kasih terima kasih banyak Ibu mungkin karena waktu juga promosafir juga tampaknya sudah tidak bersama kita saat ini saya mengingatkan kepada peserta untuk mencek apa link di link survey yang sudah dibagikan untuk mengisi very interesting discussion we had today sangat menarik diskusi kita hari ini ada banyak insight comments experience yang dibagikan yang di-share yang sangat bermanfaat saya sendiri sebagai individu merasa emotionally apa ya attached gitu dengan film tadi dan dari testimoni yang disampaikan oleh pengungsi-pengungsi dari Afghanistan dan Pakistan baik thank you for joining us today Bapak dan Ibu panelis kita pembicara our speakers Mr. Sonha dari IOM Ibu Afyanti Profesor Doktor Musafir Pabari MSI dan Pak Aspin Nur Rifai saya rasa saya tidak akan memberi konklusi karena setiap pernyataan dan pengalaman yang dibagikan sangat merepresentasikan setiap individu terkait dengan migrasi saya offer kembali kepada moderator we only have five minutes more eh kepada maksud saya MC terima kasih Ibu Ibu Nur Afyanti sudah bergabung bersama kita Mr. Sohab dari IOM Indonesia thank you terima kasih atas kerjasama dengan HIU in Alauddin baik Azizah saya serahkan kepada Azizah sebagai MC untuk menutup kegiatan kita thank you very much to our moderator our amazing panel speaker and our special guest today thank you for your experience we would like to remind the participants to fill in the absences and surface that we have shared in this zoom chat box kami mengingatkan kembali kepada hadirin sekalian untuk mengisi absences dan survey yang telah IOM bagikan pada chat box ini silahkan diisi before we are going to the live event maybe we can take a picture together please turn on the camera some of us perhaps can take a picture with your phone or laptop maybe our group can handle it jadi belum kita tutup kita mau screenshot dulu kami persilahkan untuk hadirin sekalian mengaktifkan kameranya silahkan diaktifkan oke kita hitung one two three smile right finally we have come to final agenda today we would like to say thank you for joining us today participating international seminar ah alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you Mr. Sondra Thank you so much Thank you so much Thank you everyone Thank you everyone Thank you Mr. Sondra Thank you Thank you It's good to see all of you again After one year, right? Yeah I think it's actually one year It's a little bit too long I think I'll ask you a little bit To contact with the International Relations Faculty In order to arrange Maybe a discussion To follow up some of the questions We receive Yeah, I think it's feel like The conversation can continue Okay Thank you Ibu Afia Thank you 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I think it's actually one year It's a little bit too long I think I would ask Oh Kenapa repeating ya Prodhihi Bagaimana mungkin ada mata kuliah yang misalnya pas Dosen yang mana mungkin dari Prodhihi-nya Mungkin bisa nanti ngajak Mungkin IOM Begitu Ataupun rekan-rekan IOM Khususnya tadi ada materi yang Atau pertanyaan-pertanyaan Saya yakin bahwa Rekan-rekan atau teman-teman Mahasiswa Pengen tahu lebih mengenai ini Khususnya untuk Kebetulan memang kami ada IOM memang Mungkin